Spirit Visel Season 2, Kebangkitan Artefak Ilahi Di dalam taman di Spirit State City Bos Wu sedang berbaring di tanah, mengeluh kepada seorang lelaki tua San Ye, Feng Feiyun itu, hanya dalam satu malam, berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda Dia terlalu kuat, aku bukan lawannya Pria tua itu kurus dan mengenakan jubah hitam Sisi kiri wajahnya, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, mengalami atrofi otot dalam jumlah besar Seolah-olah dia hanya memiliki sepotong kulit manusia, bahkan garis besar daging dan tulangnya tidak dapat dilihat dengan jelas Di kepalanya, ada halai rambut putih, dia tampak berusia sekitar 60 tahun Namun, Bos Wu tahu bahwa usia sebenarnya San Ye ini lebih dari 100 tahun, dan kekuatannya tak terbayangkan Dia telah melihat dengan matanya sendiri bahwa San Ye, dari jarak 100 langkah, melepaskan sinar cahaya dari jarinya dan membunuh seorang jenderal yang mengenakan baju besi Metode ini sangat tak terbayangkan Wajah San Ye kaku, dan dia dengan dingin tersenyum, dia juga memberitahumu bahwa dia ingin datang dan merayakan ulang tahunku, kan San Ye, kamu juga tahu tentang ini Bos Wu terkejut San Ye berkata, di seluruh Spirit State City, hanya ada sedikit tempat yang tidak bisa dilihat oleh mataku Jangan berlutut, bangun Feng Feiyun memang agak aneh, dan dia bahkan belajar bagaimana berkultivasi Mungkinkah Feng Wanpeng mengajarinya Figorose Gale? Sepasang matanya yang tua dipenuhi dengan cahaya yang dalam, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu Bos Wu memanjat dari tanah, dan dengan ekspresi muram, dia berkata, jika San Ye bergerak, satu jari akan cukup untuk membunuh bocah kecil Feng Feiyun ini San Ye dengan dingin menatapnya, tatapannya sangat menakutkan Hati Bos Wu bergetar, dan dahinya dipenuhi keringat dingin Apakah dia mengatakan sesuatu yang salah? San Ye menarik pandangannya, dan dia dengan dingin mendengus, tiga tahun yang lalu Feng Wanpeng telah mencapai tingkat kelima dari Figorose Gale dan mencapai yayasan imortal menengah Tingkat kultivasi ini, dalam generasi keempat dari Feng Klan, dianggap luar biasa Bahkan saya tidak memiliki keyakinan mutlak untuk menang melawannya Belum lagi, dia memiliki patua Liu di sisinya Jika mereka berdua bergabung, saya hanya akan bisa melawan Jika aku mendekati Feng Feiyun, aku pasti akan memperingatkan kedua orang ini, dan itu tidak ada gunanya bagiku Anda pergi beritahu berita ini ke Feng Suyu Feng Suyu pasti ingin menyingkirkan Feng Feiyun lebih dari kita Biarkan klan Feng bertarung di antara mereka sendiri, bukankah itu lebih baik? Feng Suyu, dia ingin menggunakan kita untuk berurusan dengan Feng Feiyun Rencananya benar-benar brilian, tapi sayangnya, di depanku, dia masih terlalu lembut Senyum sinis tergantung di wajah Tuan Ketiga Sebelum Luo Yuer bangun, Feng Feiyun sudah meninggalkan rumah teh Ketika Feng Feiyun kembali ke kediaman Tuan Kota, matahari sudah terbenam Sebelum kembali, dia sekali lagi pergi ke Bangsal Yin Go dan menghabiskan seribu koin emas untuk membeli benih roh darah Ini adalah rumput roh yang tumbuh di dalam bebatuan Jika orang biasa memakannya, darah mereka akan mengalir lebih cepat dan jantung mereka akan berdetak lebih cepat Dalam tiga napas, tubuh mereka akan meledak dan mereka akan mati Bahkan untuk pembudidaya dengan kultifasi rendah, jika mereka memakannya dengan gegabuh Meridian mereka akan pecah dan dantian mereka akan hancur Bagi mereka yang belum mencapai ranah, Immortal Foundation, ini adalah racun Namun, bagi mereka yang telah melampaui ranah, Immortal Foundation, ini adalah harta roh yang dapat memperkuat tubuh Feng Feiyun secara alami belum mencapai alam Immortal Foundation Saat ini, dia hanya berada di alam roh awal Biasanya, jika dia mengambil benih roh darah, bahkan jika dia tidak mati, dia masih akan terluka parah Namun, dia mengolah fisik Phoenix Abadi, hukum jasa penyempurnaan fisik yang paling kuat Jika benih roh darah tidak meningkatkan aliran darah, maka itu akan baik-baik saja Begitu meningkatkan aliran darah, maka itu akan membantu Feng Feiyun meningkatkan kecepatan transfusi darah Semakin banyak darah mendidih, semakin cepat pemurnian darahnya Feng Feiyun membuka kotak diok hitam Di dalamnya ada potongan kristal es, dan di tengah kristal es itu ada bibit merah Itu hanya memiliki dua daun muda seukuran jari Mereka sebening kristal, seolah-olah diukir dari giyok darah Ini adalah benih roh darah Lebih tepatnya, benih roh darah belum mencapai tingkat rumput roh Paling-paling, itu hanya bisa dianggap sebagai rumput aneh dengan kekuatan obat yang kuat Karena itu, harganya hanya seribu koin emas Jika itu adalah rumput roh asli, maka harga terendah adalah seratus ribu koin emas Itu bisa dianggap sebagai harta yang tak ternilai harganya Rumputan roh, seperti namanya, adalah tanaman yang memiliki kesadaran Mereka sudah memiliki kecerdasan sendiri, dan mereka bisa bergerak dan berlari Beberapa rumput roh teratas bahkan bisa berubah menjadi bentuk manusia dan memulai jalur kultifasi Bos Wu hanyalah karakter kecil, pasti ada seorang kultifator kuat yang bersembunyi di belakangnya Saya harap benih roh darah ini dapat membantu kultifasi saya mencapai level selanjutnya Jiwa Feng Feiyun sangat kuat Hari ini, ketika dia bertarung melawan Bos Wu, dia jelas merasa bahwa ada niat suci yang memata-matai dia dari dalam Spirit State City Kultifasi orang ini sangat tinggi, dan niat sucinya membawa niat membunuh yang tidak ramah Meskipun kultifasi lawan jauh lebih tinggi dari Feng Feiyun, Feng Feiyun masih bisa merasakannya Pemilik niat ilahi itu tidak bergerak Seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu, dan dia dengan cepat mundur Karena itu, Feng Feiyun merasa tertekan Karena pihak lain memiliki niat buruk, cepat atau lambat, mereka akan mendekatinya Saat ini, dia hanya bisa mengambil risiko dan berharap bisa menggunakan rumput roh ini untuk meningkatkan kultifasinya dalam waktu singkat Selama dia cukup kuat, dia tidak akan takut pada musuh manapun Meskipun kekuatan obat dari benih roh darah bahkan tidak sepersepuluh dari rumput roh, itu masih bukan sesuatu yang bisa aku tahan sekarang Aku akan membutuhkan bantuan dari luar Feng Feiyun menutup kotak giyok hitam, membuka pintu, dan berjalan keluar Saat ini, langit benar-benar gelap, dan malam sedingin air Pada saat ini, lentera malam terlarang dari rumah penguasa kota sudah dinyalakan, tergantung di atas mercusuar Di kejauhan, tawa seorang wanita terdengar dari kamar kerja Itu adalah loteng tempat tinggal para pelayan tuan kota Di masa lalu, Feng Feiyun sering mengunjungi tempat itu, dan selama para pelayan memiliki sedikit kecantikan, mereka akan dinodai olehnya Namun, sejak jiwanya bergabung dengan jiwa Feiyun, dia tidak pernah datang ke sini lagi Itu dulu, dan ini sekarang Bahkan sampah bisa menjadi pahlawan Saat dia lewat, hatinya dipenuhi dengan emosi Tanpa berhenti, dia melewati petak bunga, mengikuti jalan batu putih, dan tiba di sisi kolam Berdiri di sisi kolam, memandangi air jernih dan kristal di bawah sinar bulan, Feng Feiyun sekali lagi membuka kotak batu giyok hitam Benih roh darah seperti nyala api, memancarkan cahaya merah redup di malam hari Dengan menggunakan tekanan dan suhu air yang dingin, ditambah dengan karakteristik khusus dari Immortal Phoenix Physique Aku seharusnya bisa melawan kekuatan obat dari Blood Spirit Seed Feng Feiyun langsung menelan seluruh benih roh darah, dan kemudian melompat ke dalam air dingin yang gelap gulita Guyuran Percikan besar muncul, dan tubuhnya terus tenggelam hingga mencapai dasar kolam sedalam 7 hingga 8 meter Dia duduk bersila di lumpur tebal di dasar kolam Feng Feiyun telah membentuk alam roh, jadi dia bisa bernapas untuk sementara Bahkan jika dia tinggal di dasar kolam sepanjang hari, dia tidak akan mati lemas Ledakan Setelah benih roh darah memasuki mulutnya, itu seperti bola api memasuki tenggorokannya Seolah-olah semua pembuluh darah di tubuh Feng Feiyun terbakar, dan tubuhnya mengeluarkan suara berderak Aliran darah di pembuluh darahnya tiba-tiba dipercepat, dan suhu darahnya naik, seolah ada jejak api yang melewati darahnya Feng Feiyun buru-buru mulai memutar Immortal Phoenix Physique Dia sudah menyelesaikan pemurnian darah tingkat pertama Darahnya murni dan merah seperti api Sekarang, dia akan menerobos ke tingkat kedua pemurnian darah Darahnya mendidih, dan hitam seperti tinta Tingkat kedua ini 10 kali lebih keras dari tingkat pertama Namun, begitu dia berhasil, kualitas darahnya akan sangat meningkat, dan fisiknya juga akan mengalami perubahan yang menghancurkan bumi Mengolah darah merah menjadi darah hitam pekat akan menyebabkan darah mengalami perubahan kualitatif, yang kemudian akan memicu perubahan roh ki di tubuh Feng Feiyun Dapat dikatakan bahwa begitu dia berkultivasi ke pemurnian darah tingkat kedua, Feng Feiyun akan dapat langsung melewati tahap tengah alam roh dan mencapai puncak alam roh, atau bahkan lebih tinggi Namun, ini bukanlah tugas yang mudah Bahkan dengan bantuan benih roh darah, mustahil untuk menyelesaikan pemurnian darah tingkat kedua dalam sehari Ledakan Tiba-tiba, sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Feng Feiyun Darah di tubuhnya sebenarnya mulai mengalir terbalik, dan tempat berkumpulnya bukan di jantungnya, melainkan di telapak tangan kanannya Apa yang sedang terjadi? Feng Feiyun terkejut Darah yang mengalir terbalik bahkan lebih berbahaya daripada meridian yang mengalir terbalik Bayangan perahu roh di tangan kanan Feng Feiyun mulai berkedip dengan cahaya Tampaknya melompat, seolah-olah hidup kembali Perahu roh ini pernah melayang dalam ruang dan waktu Itu adalah artefak Saint Spirit legendaris yang berada di atas artefak Spirit kelas 18 Spirit Ki Feng Feiyun tidak dapat membangunkannya, tetapi setelah dirangsang oleh darahnya, itu benar-benar bereaksi Bab 12 Darah di tubuhnya, dibawah pengaruh blood spirit seed, seperti kuda liar yang lepas kendali Itu benar-benar di luar kendali Feng Feiyun dan melonjak ke arah telapak tangan kanannya Perahu roh yang menyatu dengan daging dan darahnya berdetak lebih kencang Bom, boom Gendang telinga Feng Feiyun bergetar Dia bisa mendengar suara lonceng ilahi berdering di tubuhnya Gambar aneh muncul di benaknya Itu adalah perahu perunggu yang sederhana dan tanpa hiasan Perahu roh Di atas perahu perunggu kuno itu, terdapat 18 pilar perunggu setinggi gunung Di atasnya, ada 18 layar besi busuk yang tampak seperti 18 diagram dewa hitam yang menutupi langit dan bumi Perahu kuno ini sangat besar dan luas, seolah bisa menampung seluruh dunia Bang! Tubuh Feng Feiyun bergetar Bayangan perahu kuno itu hancur berkeping-keping di benaknya dan berubah menjadi asap Darah di tubuhnya mengalir dengan kecepatan yang menakutkan menuju telapak tangan kanannya dan masuk ke perahu roh Oh tidak, kekuatan pengobatan benih roh darah berada di luar imajinasiku Terlebih lagi, itu membangkitkan perahu roh yang semula sunyi Mungkinkah aku tidak bisa menerobos dan akan mati lagi? Feng Feiyun tidak mau Dia menggertakkan giginya dan mengaktifkan Immortal Phoenix Pisik lagi Guyuran Darah di tubuhnya melonjak seperti sungai Telapak tangannya seperti laut Darah adalah air di laut, dan perahu roh adalah perahu kuno yang mengapung di laut Ketiganya sebenarnya membentuk gambar yang aneh, gelombang laut darah, layar perahu kuno, sungai Dewa Merah Ledakan Tiba-tiba, kekuatan yang mengguncang langit meletus dari perahu roh kuno Menyebabkan darahnya mendidih dan kemudian mengalir ke tubuhnya melalui pembuluh darahnya Darahnya mendidih Ledakan Ledakan Tubuh Feng Feiyun bergetar hebat Rambutnya tiba-tiba mengalir di air Kulitnya memancarkan cahaya merah seperti api yang berkobar Dia mengangkat kepalanya dan meraung Gemuruh Kekuatan ledakan keluar dari tubuhnya Di bawah langit malam Air kolam terasa dingin dan tak bernyawa Bahkan tidak ada riak Tiba-tiba, seluruh kolam mulai berputar dengan liar Berubah menjadi pusaran air yang sangat besar Bam, terdengar ledakan keras, seolah-olah wajan besar telah meledak Air memercik setinggi lebih dari 10 meter Seluruh mansion tuan kota terkejut, dan sekelompok besar penjaga lapis baja bergegas mendekat Sosok yang kuat terbang keluar dari kolam dan menghilang di malam sebelum para penjaga tiba Sungguh keributan besar Apa yang terjadi? Mungkinkah seseorang berani menerobos masuk ke City Lord Mansion? Itu mendekati kematian Semuanya? Cari dia Kita harus menemukan pencuri ini Kapten penjaga berdiri di tepi kolam dengan tombak di tangan Melihat taman batu yang hancur di kolam Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan Kekuatan lawannya terlalu besar Kekuatan ini cukup untuk menghancurkan gedung tinggi dengan satu serangan telapak tangan 50 penjaga lapis baja mencari di sekitar kolam Beberapa dari mereka bahkan memiliki anjing putih di tali kekang mereka Namun, tidak ada hasil Sebaliknya, para pelayan dan pelayan dari City Lord Mansion terkejut Adapun Feng Fei Yun, pelakunya, dia sudah mengganti pakaiannya yang compang kemping Dia terbungkus jubah bulu rubah yang longgar dan sepasang sandal kayu Dia menguap dan terlihat sangat mengantuk Seolah-olah dia baru saja bangun Ada apa dengan semua kebisingan ini? Saya katakan, Anda sekelompok anjing Apa yang Anda cari di tengah malam? Apakah Anda tahu bahwa Anda telah mengganggu tidur Tuan Muda ini? Feng Fei Yun meregangkan tubuhnya dan berjalan mendekat 50 penjaga lapis baja berlutut dengan satu lutut Bawahan ini menyapa Tuan Muda Feng Kapten penjaga juga berlutut dengan satu kaki Dengan tongkat di tangannya, dia berkata dengan nada yang tidak merendahkan atau sombong Baru saja, ada seorang ahli yang masuk ke mansion Tuan Muda Feng, jangan takut Bawahan ini pasti akan melindungimu Semua penjaga lapis baja ini tahu bahwa Tuan Muda Feng adalah seorang pengecut Jadi mereka takut membuatnya takut Feng Fei Yun berpura-pura takut Dan dia menghela nafas Pakar Top, jangan membuatku takut Kultifasi lawan luar biasa Satu telapak tangan mampu menghancurkan gunung palsu Bawahan ini belum pernah melihat kekuatan sekuat ini sebelumnya Di seluruh Spirit State City, orang-orang dengan kekuatan seperti itu dapat dihitung dengan jari Wajah penjaga kapten agak malu Lagi pula, ahli yang begitu kuat masuk ke mansion Dan mereka, para penjaga, sama sekali tidak sadar Ini adalah kelalaian tugas Feng Fei Yun melihat telapak tangannya sendiri dan diam-diam tertawa Jadi ternyata dia juga salah satu pakar Top Apa yang terjadi barusan? Penjaga Lin, apa yang terjadi? Dengan semangat kepahlawanan, Feng Su Yu, bersama dengan dua pelayan, datang Langkahnya mantap, dan dia memiliki sikap heroik Dia tampak sangat tenang Pakaiannya rapi dan rapi, rambutnya diikat menjadi sanggul, dan matanya seperti pisau dingin Saat orang ini tiba, semuanya menjadi sunyi Ketika para penjaga melihat Feng Su Yu, mereka menjadi lebih hormat Mereka berlutut di tanah dan membungkuh, tampak sangat saleh Sikap mereka jelas jauh lebih rendah hati Itu seperti seorang pelayan melihat tuannya Meskipun Feng Su Yu hanyalah anak angkat tuan kota, tapi dia sangat kuat dan berbakat Dia diakui sebagai penerus tuan kota, dan semua orang diyakinkan olehnya Ini sama sekali berbeda dari sikap mereka terhadap Feng Fei Yun Salah satunya adalah penguasa masa depan Spirit State City, dan yang lainnya adalah tuan muda playboy pengecut Bagaimana mereka bisa dibandingkan? Kapten penjaga menangkupkan tangannya dan membungkuh, dan dia berkata Saya pantas mati karena membiarkan seorang ahli top masuk ke mansion Tolong hukum saya, tuan muda Feng Su Yu, dengan kedua tangan di belakang, dengan santai berjalan ke tepi kolam Dia melihat ke gunung palsu yang rusak di tengah kolam, dan matanya menjadi dingin ketika dia berkata Kekuatan yang begitu kuat bukanlah sesuatu yang bisa kamu tangani Berdiri, lawannya adalah seorang kultifator, jadi anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri Saya akan melaporkan masalah ini kepada ayah angkat saya dan membiarkan dia memutuskan Kapten penjaga dan 50 penjaga lapis baja menghela nafas lega, dan mereka diam-diam berpikir bahwa tuan muda masih berpikiran terbuka Dia memang layak menjadi pahlawan generasi ini Mereka diam-diam membandingkan Feng Su Yu dan Feng Fei Yun, tetapi pada akhirnya, mereka semua mendengus Salah satunya adalah pahlawan yang tiada taranya, dan yang lainnya adalah seorang idiot yang tidak berguna yang menunggu untuk mati Tidak ada cara untuk membandingkan 50 penjaga lapis baja semuanya mundur Feng Fei Yun tidak bisa membantu tetapi diam-diam berseru dalam benaknya bahwa Feng Su Yu memang orang yang sangat teliti Hanya dengan dua kalimat sederhana, dia mampu memenangkan hati orang Luar biasa, luar biasa Fei Yun, ku dengar kamu belajar seni perang dari ahli strategi G Apa yang kamu pelajari? Feng Fei Yun ingin berbalik dan kembali ke kamarnya, tetapi dia dihentikan oleh Feng Su Yu Jadi dia berhenti, berbalik, dan menyeringai, seni perang patua G benar-benar berantakan Apa yang mengepung kota? Apa yang mengatur pasukan? Ini semua adalah permainan anak-anak Saya tidak tertarik untuk belajar, sangat membosankan, jadi membosankan Kakak, jika Anda tertarik, bagaimana kalau kita pergi mendengarkan omelan kakek tua itu besok? Feng Su Yu telah menerima berita itu, dan dia tahu bahwa kekuatan Feng Fei Yun tidak biasa Dia mampu memotong salah satu lengan bos Wu Orang ini jelas tidak manja seperti kelihatannya Mungkinkah selama ini, dia telah ditipu olehnya? Bocah kecil ini menyembunyikan kekuatannya dan menunggu waktunya Pikiran Feng Su Yu dipenuhi dengan ribuan pikiran, tetapi wajahnya tidak menunjukkannya Dia masih tersenyum, 18 jenis formasi pertempuran, 36 gerbang untuk mengepung kota, dan 72 gerbang untuk mempertahankan tanah Aku sudah memahaminya 7 tahun yang lalu, dan aku bisa membacanya mundur Kursi berlengan menyusun strategi, bagi saya, sudah usang Fei Yun, saat ini, kamu baru pada tahap awal mempelajari seni perang Tunggu selama 8 hingga 10 tahun, maka mungkin anda akan dapat mencapai level saya saat ini Kamu harus melakukan yang terbaik, ah Orang ini benar-benar sombong, ah Kakak memang penuh dengan bakat, aku tidak bisa tidak mengagumimu Feng Fei Yun menguap, dan dia berkata sambil tersenyum Tidak, tidak, aku harus kembali ke kamarku untuk tidur Setelah mengatakan ini, Feng Fei Yun berbalik dan pergi Senyum di wajah Feng Suyu perlahan menghilang Melihat bagian belakang sosok Feng Fei Yun yang pergi, wajahnya menjadi dingin Tuan muda pertama, bocah kecil Feng Fei Yun ini, apakah dia benar-benar sampah, atau dia berpura-pura menjadi sampah? Seorang pelayan di belakangnya bertanya Feng Suyu berkata, di depan saya, semuanya sama Mengenai seni perang, bahkan jika dia belajar selama 10 tahun lagi, dia masih tidak dapat mengejar saya Mengenai kultivasi, dia baru berada di tahap awal alam roh, dan saya telah mencapai puncaknya Bahkan jika saya membiarkan dia memiliki 10 gerakan, dia tetap tidak akan menjadi lawan saya Menurut informasi Bos Wu, dia sudah tahu bahwa Feng Fei Yun telah mencapai tahap awal alam roh, tetapi dia tidak menaruhnya di matanya Perbedaan kekuatan antara tahap awal dan tahap puncak lebih dari 10 kali lipat Mereka tidak berada pada level yang sama, jadi Feng Suyu jelas tahu bahwa Feng Fei Yun sedang berkultivasi, tetapi dia tidak peduli Untuk berkultivasi dari tahap awal hingga puncak alam roh, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat Bakatnya luar biasa, tetapi dia masih membutuhkan waktu 3 tahun Orang biasa mungkin menghabiskan 10 tahun dan tetap tidak akan mampu melakukannya Dia tidak percaya bahwa bakat Feng Fei Yun lebih tinggi darinya Hanya idiot, jika kamu ingin bangkit lagi, aku pasti akan menekanmu lagi sehingga kamu tidak akan pernah bisa bangkit lagi Feng Suyu memiliki senyum tipis di wajahnya, dan seolah-olah dia telah merencanakan semuanya Dia bukan hanya seorang jenius, tapi dia juga orang yang pintar Tuan muda pertama, gubernur ingin anda datang Ada masalah penting untuk didiskusikan Seorang gadis pelayan membungkuk dan berkata Feng Suyu sedikit mengernyit Sudah sangat larut, namun ayah angkat masih ingin memanggilku Mungkinkah sesuatu yang besar terjadi? Bam! Feng Fei Yun menutup pintu, lalu dia membuka tangan kanannya Di tengah telapak tangannya yang putih, bayangan perahu kuno menjadi semakin redup Seolah ingin sepenuhnya menyatu dengan dagingnya Perahu roh ini sebenarnya memiliki efek menekan kekuatan obat dari benih roh darah Jika bukan karena efeknya pada saat kritis, aku khawatir tubuhku akan meledak dan mati Tapi sekarang, saya telah berhasil menembus ke tahap peralihan dari alam roh Kekuatan obat dari benih roh darah benar-benar tidak memungkinkan saya untuk langsung menerobos ke tahap perantara Sepertinya kapal roh ini memainkan perannya Harta karun roh kudus benar-benar tidak dapat dinilai dengan akal sehat Feng Fei Yun awalnya berpikir bahwa bahkan dengan bantuan rumput aneh seperti benih roh darah Dia membutuhkan setidaknya satu bulan untuk menembus ke tahap perantara Namun, karena efek ajaib dari perahu roh, itu meningkatkan kekuatan obat dari rumput roh darah Dan itu benar-benar memungkinkannya untuk menembus ke tahap perantara hanya dalam satu malam Jika Feng Suyu tahu tentang ini, dia akan langsung jatuh ketakutan Tahap peralihan dari alam roh tidak sama dengan tahap awal Perbedaan satu tingkat seperti perbedaan antara langit dan bumi Kepadatan energi roh beberapa kali berbeda Energi roh di meridian Feng Fei Yun sangat luas dan perkasa Dan alam roh di dantiannya melonjak lebih hebat lagi Itu seperti sungai abadi yang mengalir dari dantiannya Pada saat ini, jika Feng Fei Yun bertarung melawan Bos Wu Dia bahkan tidak perlu menggunakan pedangnya Satu tamparan saja sudah cukup untuk menghancurkan semua tulang di tubuhnya Meskipun aku menerobos ke tahap peralihan dari alam roh Pemurnian darah tingkat kedua masih belum pada tahap penyelesaian akhir Tingkat kedua pemurnian darah adalah mengubah darah seluruh tubuh Menjadi warna gelap dan mendidih di dalam pembuluh Namun, darah Feng Fei Yun baru saja mulai berubah menjadi merah tua Masih ada jalan panjang sebelum bisa menjadi hitam seperti tinta Bahkan jika aku menerobos ke puncak alam roh Aku khawatir darahku masih tidak sehitam tinta Fisik Phoenix abadi bukanlah tingkat kesulitan biasa untuk dikultivasi Feng Fei Yun menjentikan jarinya Dan cahaya roh terbang keluar dari jarinya dan memadamkan lilin yang berjarak lima langkah Seluruh ruangan menjadi gelap Setelah hari yang sibuk, dia lelah secara mental dan fisik Dia ingin berbaring di tempat tidurnya dan beristirahat untuk malam itu Besok, dia masih harus mempelajari seni perang dengan ahli strategi G Buk-buk, pintunya diketuk Seorang pelayan di luar pintu berteriak Tuan muda Feng, gubernur ingin anda masuk Ada masalah penting untuk didiskusikan Selimutnya belum hangat, dan Feng Fei Yun berguling dan bangkit Ada jejak raguan di benaknya Sudah larut malam, apalagi yang harus dibicarakan ayahnya Selain itu, bahkan jika ada masalah penting Feng Wanpeng akan selalu menemukan Feng Su Yu untuk membicarakannya Ini adalah pertama kalinya dia mengundang Feng Fei Yun Ada sesuatu yang tidak biasa tentang tempat ini Bab 13 Aula utama mansion tuan kota lebarnya 120 kaki Dan ada 8 pilar yang menopang atap Di tengah aula, ada patung batu peng emas Itu megah dan mengintimidasi Seperti burung dewa yang memandang rendah orang biasa Semua tamu yang datang ke aula utama dikejutkan oleh tekanan yang tak terlihat Dan mereka tidak berani bernapas Feng Wanpeng menutup buku giyok sepanjang 3 inci di tangannya Dia telah membaca buku ini 3 kali Dan senyum di wajahnya muncul 3 kali Seolah-olah sesuatu yang baik telah terjadi Dan bahkan seseorang seperti dia Yang tidak suka tersenyum Mau tidak mau tersenyum Selain Feng Wanpeng Ahli strategi G dan pengurus rumah tangga Liu Juga duduk di kedua sisi Keduanya sudah tua dengan rambut putih dan wajah keriput Namun, mereka bukanlah karakter yang sederhana Dan mereka mampu mempertahankan karakter mereka sendiri Ahli strategi G melambaikan kipas bulunya dan melirik ke buku giyok Dia sepertinya telah menebak banyak hal Dan dia dengan ringan berkata Tuan kota, apakah ada berita dari prefektur Grand Southeran? Buku giyok di tangan Feng Wanpeng disebut Jimat giyok terbang Itu bisa mengirim pesan dari 100 ribu mil dalam satu hari Itu adalah harta roh yang nyata Jika Flying Jadetalisman tiba di Spirit State City Maka itu pasti berita dari Feng Klan dari Grand Southeran Prefecture Ahli strategi G dan pengurus rumah tangga Liu bukanlah orang asing Mereka telah mengikutinya selama lebih dari 10 tahun Jadi Feng Wanpeng tidak menyembunyikannya dari mereka Dia tersenyum dan berkata Perang naga tersembunyi yang terjadi setiap 20 tahun akan datang Mata ahli strategi G menyipit Dan dia menjadi gembira Berapa lama? Tiga bulan kemudian Hari awal musim gugur Kota kuno Cakrawala Valet Naga tersembunyi melambung ke langit Feng Wanpeng membaca isi Jimat giyok Perang naga tersembunyi dari klan Feng memiliki makna yang luar biasa Dan terkenal di dunia Siapapun yang menonjol dalam perang naga tersembunyi Akan memiliki masa depan tanpa batas Klan Feng adalah klan besar dengan lebih dari 10 juta murid Yang terbagi menjadi beberapa cabang Setiap cabang memiliki bakat luar biasa yang tak terhitung jumlahnya Feng Wanpeng Yang bertanggung jawab atas kota negara roh Bertanggung jawab atas puluhan juta orang dan ribuan mil daratan Dia bisa disebut tuan, tapi dia hanya anggota generasi keempat dari klan Feng Dia tidak bisa dibandingkan dengan pukulan besar sebenarnya dari klan Feng Generasi keempat klan Feng memiliki setidaknya 8 ribu keturunan Jika tidak 10 ribu Di antara mereka, tidak kurang dari 100 orang jenius seperti Feng Wanpeng Mereka bertanggung jawab atas kota-kota besar, prefektur, kam militer, dan istana kerajaan Koneksi mereka ada di seluruh dunia Setiap 20 tahun, klan Feng harus mengevaluasi potensi generasi muda Dan memilih mereka yang memiliki bakat luar biasa untuk fokus pada perawatan Maka, terjadilah perang naga tersembunyi Naga tersembunyi itu muncul dari laut, membubung sejauh 10 ribu mil Dalam 3 bulan lagi, itu akan menjadi hari perang naga tersembunyi berikutnya Semua generasi muda klan Feng di luar akan berpartisipasi dalam kampanye ini Siapapun yang bisa menonjol dari kerumunan akan menjadi pemimpin generasi klan Feng ini Di masa depan, mereka bahkan bisa menjadi calon master klan Markas besar klan Feng terletak di prefektur Grand Selatan Dan merupakan salah satu klan paling kuat di sana Prefektur Grand Soutran adalah salah satu dari 8 prefektur dinasti Jin Yang terletak di selatan Prefektur Grand Soutran memiliki wilayah yang luas dengan populasi yang besar Ada 26 kabupaten di bawah panjinya Dan masing-masing kabupaten sebesar Asia Ada juga kota kuno dan kantor pemerintahan yang tak terhitung jumlahnya Kota Lingzu hanyalah satu dari 124 kota kuno di bawah yurisdiksi kabupaten Bai Ling Klan Feng jelas merupakan salah satu dari tiga klan paling kuat di prefektur Grand Selatan Dari sini, orang bisa melihat betapa kuatnya klan Feng Feng Wanpeng tertawa dan berkata 20 tahun yang lalu, saya sangat bersemangat Saya berpartisipasi dalam Perang Naga Tersembunyi, melewati lusinan percobaan, dan mengalahkan lebih dari 100 lawan Baru saat itulah saya menonjol dari kerumunan Saya disukai oleh para tetua klan, dan mereka fokus untuk merawat saya Akhirnya, saya duduk di kursi Tuan Kota Negara Roh dan mendominasi area ini Ahli Strategi G bertanya, 20 tahun yang lalu, berapa peringkat Tuan Kota dalam Perang Naga Tersembunyi Ke-18 Ketika Feng Wanpeng mengemukakan pencapaian ini, hatinya dipenuhi dengan kebanggaan, dan dia tidak bisa menahan tawa Untuk bisa mendapatkan peringkat ke-18 dalam Perang Naga Tersembunyi dari klan Feng, ini memang sesuatu yang bisa dibanggakan Ahli Strategi G adalah penasihat di bawah panji klan Feng, jadi dia secara alami memahami masalah klan Feng Dia berkata, 20 tahun yang lalu, dalam Perang Naga Tersembunyi, ada 9.438 keturunan langsung dari klan Feng, dan ada lebih dari 70.000 keturunan agunan Untuk dapat mencapai peringkat ke-18 dari begitu banyak orang, betapa heroiknya Tuan Kota tahun itu Ahli Strategi G tidak berusaha menyanjung Feng Wanpeng Pada akhirnya, Feng Wanpeng memang seorang master yang luar biasa Bahkan sekarang, kata-katanya memiliki bobot tertentu di generasi ke-4 klan Feng Kekuatan Menentukan Kekuatan Feng Wanpeng berkata, 20 tahun telah berlalu, dan generasi ke-5 dari klan Feng telah menjadi lebih makmur Menurut statistik klan, hanya keturunan langsung saja yang telah melampaui 30.000 Di antara mereka, ada beberapa jenius yang sangat berbakat yang berperang melawan Tuan dari generasi sebelumnya tanpa kekuatan untuk membalas Banyak orang meramalkan bahwa generasi ke-5 akan menjadi generasi emas klan Feng Jenius yang menentang surga akan muncul dari waktu ke waktu, dan semua penatua akan sangat gembira Ahli Strategi G dengan sungguh-sungguh menganggupkan kepalanya, dan dia berkata, dalam hal ini, akan sulit untuk menonjol Namun, dengan kultifasi Tuan Muda, memasuki 200 teratas seharusnya tidak menjadi masalah Feng Wanpeng tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan dia berkata, anak ini, Su Yu, sangat berbakat Saya sangat percaya diri padanya, dan peringkatnya tidak akan sesederhana 200 teratas Jika dia mengikuti kompetisi keturunan agunan, kemungkinan dia menonjol akan sangat tinggi Feng Su Yu hanyalah anak angkat, jadi dia hanya bisa berpartisipasi dalam kompetisi keturunan agunan Meski begitu, selama dia memiliki rekor bagus, dia masih bisa bersaing dengan keturunan langsung Mata Feng Wanpeng berbalik, dan dia menghela nafas, aku, Feng Wanpeng, telah menjadi pahlawan seumur hidup, tetapi anakku tidak berguna Jika bajingan Fei Yun ini dapat memiliki sepersepuluh dari bakat Su Yu, maka aku akan puas Ahli Strategi G berkata, baru-baru ini, lelaki tua ini dan Tuan Muda Feng telah berbicara banyak Meskipun Tuan Muda Feng agak sembrono, dia tidak sepenuhnya tidak berguna Dia memiliki pemahaman yang unik tentang seni perang Kadang-kadang, bahkan saya-saya kagum dengan beberapa idenya yang aneh Apakah ini benar? Feng Wanpeng bertanya Ahli Strategi G berkata, orang tua ini merasa bahwa Tuan Muda Feng memang bakat yang menjanjikan Meskipun dia tidak dapat mempraktikan hukum jasa, jika dia dapat mempelajari seni perang Maka di masa depan, ketika dia masuk tentara, dia pasti akan memiliki masa depan yang cerah Pengurus rumah tangga Liu, yang telah diam selama ini, juga tersentuh pada saat ini Tuan Kota, anak yang hilang yang bertobat lebih berharga daripada emas Saya pikir selama perang naga tersembunyi ini, kita dapat membiarkan Tuan Muda berpartisipasi dalam Dewan Besi Strategi Militer Dewan Besi Strategi Militer, ekspresi Feng Wanpeng menjadi serius, dan dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu Di dinasti Jin, jika seseorang ingin menonjol, mereka hanya bisa terus berkultivasi dan menjadi ahli yang kuat Namun, tidak semua orang memiliki bakat untuk berkultivasi Mereka yang tidak memiliki bakat untuk berkultivasi hanya dapat mempelajari seni perang Dan mempelajari strategi untuk menjadi orang bijak, ahli strategi, atau penasihat Jika seseorang memiliki prestasi dalam seni perang dan kebijaksanaan, maka mereka masih bisa menjadi orang di atas masa Dan mereka bisa menjadi tamu dari klan besar dan sekte abadi Dewan Besi Strategi Militer dan Perang Naga Tersembunyi keduanya diciptakan oleh klan Feng untuk memilih murid yang paling menonjol Salah satunya memilih yang bijaksana, dan yang lainnya memilih para prajurit Salah satunya memilih intelektual, dan satu lagi memilih militer Jika seseorang dapat menunjukkan kebijaksanaan dan strategi militer yang luar biasa di Dewan Besi Strategi Militer Maka mereka masih akan dilatih secara intensif oleh klan Feng Dewan Besi Strategi Militer tidak sederhana Banyak pahlawan yang berpartisipasi dalam Perang Naga Tersembunyi akan pergi ke sana untuk membahas seni perang Ingin menonjol terlalu sulit Anak ini, Fei Yun Pada akhirnya, dia baru mempelajari seni perang selama beberapa hari, dan dia juga sangat pemalu Jika dia membodohi dirinya sendiri Melihat begitu banyak pahlawan, mungkin dia akan sangat gugup hingga seluruh tubuhnya akan gemetar Dan dia bahkan tidak dapat berbicara Feng Wanpeng terus menghela nafas Meskipun dia juga berharap Feng Fei Yun bisa terbang ke langit dan menjadi orang yang luar biasa Dia juga mengerti orang seperti apa Feng Fei Yun itu Daripada membiarkannya pergi dan mempermalukan dirinya sendiri Lebih baik tidak membiarkannya pergi Untuk menghindari kehilangan muka Pada saat ini, Feng Su Yu masuk dari luar, dan dia sedikit membungkuk pada Feng Wanpeng Kemudian, dia dengan hormat membungkuk kepada Housekeeper Liu dan Strategis G Akhirnya, dia menegakkan punggungnya dan berkata, pertimbangan Ayah Asu benar Pada akhirnya, Fei Yun belum melihat dunia besar Jika dia berpartisipasi dalam Dewan Besi Strategi Militer Maka dia pasti akan ditakuti oleh adegan Pada saat itu, jika dia mempermalukan dirinya sendiri Maka dia akan kehilangan mukamu di depan semua anggota klan Ayah Angka telah bijak seumur hidup, kamu tidak dapat merusaknya di tangannya Begitu kata-kata ini keluar, semua orang menghela nafas Meskipun kata-kata Feng Su Yu tidak enak didengar, tapi itu benar Semua orang di sini tahu karakter Feng Fei Yun, dan saat ini, mereka semua diam Jelas bahwa mereka diam-diam mengakui kata-kata Feng Su Yu Cek-cek, ayah Mungkin, ayah Keberanian Fei Yun memang agak terlalu kecil Bahkan pengurus rumah tangga Liu berulang kali menghela nafas Dentang denting Feng Fei Yun, yang mengenakan sandal kayu, menguap saat dia masuk Dia berdiri di samping Feng Su Yu dan membungkuk pada Feng Wanpeng, ahli strategi G, dan pengurus rumah tangga Liu Kemudian, dia berkata Ayah, saya ingin berpartisipasi dalam Dewan Besi Strategi Militer Percakapan semua orang, Feng Fei Yun telah mendengar inti umumnya dari luar Jika dia ingin membuktikan kekuatannya, maka dia harus melangkah maju dan membuktikan dirinya dengan kemampuannya sendiri Feng Su Yu, dengan senyum di wajahnya, berkata Feng Fei Yun, Dewan Besi Strategi Militer bukanlah masalah kecil, kamu harus berpikir jernih Haha Kakak, saya akui bahwa Anda telah membaca lebih banyak buku militer daripada saya Tetapi Anda tidak dapat memandang rendah orang lain Siapa yang tidak tahu bagaimana menjadi ahli strategi kursi? Feng Fei Yun berkata sambil tersenyum Feng Su Yu agak kesal, dan dia berkata Apakah kamu mengatakan bahwa aku hanya tahu bagaimana menjadi ahli strategi kursi? Ini adalah kebenarannya, Feng Fei Yun tersenyum berkata Kakak, kamu tampaknya tidak yakin Mungkinkah kamu pernah memimpin pasukan sebelumnya? Feng Su Yu belum pernah memasuki kamp militer sebelumnya Jadi tentu saja, dia belum pernah memimpin pasukan sebelumnya Pada saat ini, dia terdiam Kakak, sepertinya kamu benar-benar tidak yakin Sangat jarang bagi Feng Fei Yun untuk melihat penampilan kalah Feng Su Yu, dan hatinya cukup bahagia Otot-otot di wajah Feng Su Yu berkedut dua kali Dan kemudian, dengan senyum kaku, dia berkata Fei Yun, kamu masih terlalu muda Bahkan di level ahli strategi kursi berlengan, kamu masih jauh dari itu Apa gunanya menjadi ahli strategi kursi berlengan? Jika kita akan melakukannya, maka kita harus melakukannya dengan besar Memobilisasi pasukan dengan senjata asli dan peluru tajam, dan membunuh mereka semua Meskipun Feng Fei Yun masih muda, tetapi pada saat ini, dia tampak bersemangat Dan seolah-olah dia memberi perintah ke seluruh negeri Mobilkan pasukan Semua orang bingung Spirit State City terletak di jantung dinasti Jin Tidak ada musuh di luar, dan tidak ada bandit di dalam Selama bertahun-tahun, tidak ada perang Karena tidak ada musuh, apa gunanya memobilisasi pasukan? Wajah Feng Su Yu juga tertegun Dia tidak bisa mengerti apa langkah Feng Fei Yun selanjutnya Feng Wan Peng, ahli strategi G, dan yang lainnya juga memiliki ekspresi yang bermartabat Mungkinkah bocah kecil ini gila? Feng Fei Yun berlutut dengan satu kaki, dan dengan ekspresi serius Dia dengan keras berkata, Spirit State City memiliki bandit yang mengamuk Dan orang biasa memanggilnya, Tuan Ketiga Orang ini menjual budak, membuka rumah judi, memaksa perempuan untuk terlibat dalam perdagangan seks Dan mengorganisir ribuan bajingan lokal untuk membentuk geng cakar elang untuk menindas rakyat jelata Dia hanyalah tumor ganas dari Spirit State City Feng Fei Yun disini dengan tulus meminta gubernur untuk mengerahkan 3.000 penjaga kota untukku Dalam satu malam, kami akan menangkap semua pelaku kejahatan dalam satu jaring, dan tidak seorang pun akan selamat Saya dengan tulus meminta gubernur untuk mengerahkan 3.000 penjaga kota untuk menyapu para bandit, memenggal bandit, dan membersihkan Spirit State City Kita harus memperjuangkan keadilan di hati rakyat Ekspresi Feng Fei Yun serius, dan dia tidak tunduk atau sombong Suaranya seperti bel besar, dan bergema di aula besar Bab 14 Kejutan di hati Feng Wanpeng terlalu hebat untuk dijelaskan dengan kata-kata Apakah ini Feng Fei Yun yang bodoh dan tidak kompeten? Tidak, sama sekali tidak Bahkan seorang jenderal tua yang telah lama berada di medan perang mungkin tidak dapat mempelajari keberanian semacam ini Seorang bocah laki-laki berusia 14 tahun meminta perintah jenderal untuk memobilisasi pasukan Bahkan Feng Suyu tidak memiliki keberanian seperti ini Yang lainnya bahkan lebih tercengang, mereka memiliki perasaan bahwa ini tidak nyata Meskipun Spirit State City adalah daerah pedalaman dinasti, masih ada 10 batalion penjaga kota, yang jumlahnya mencapai 10.000 tentara Semuanya dilengkapi dengan baju besi, mengendarai binatang buas seperti harimau merah, dan memegang tombak panjang, mereka tak terkalahkan Meskipun kekuatan tempur mereka tidak bisa bersaing dengan tentara bela diri yang saleh, tetapi mereka masih cukup berani untuk bertarung 1 lawan 3 Omong kosong, Feiyun, kamu terlalu muda, terlalu bodoh Bagaimana penjaga kota bisa dimobilisasi secara sewenang-wenang Feng Suyu tertawa terbahak-bahak, dan dia membungkuk Ayah, Feiyun masih muda dan sembrono, dia tidak tahu benar dan salah Jika kita benar-benar menyerahkan 3.000 penjaga kota kepadanya, maka itu akan menjadi permainan anak-anak Feng Wanpeng secara alami tahu tentang Sanye Kultifasi orang ini sangat tinggi, itu tidak di bawah miliknya Kecuali jika benar-benar diperlukan, Feng Wanpeng tidak ingin bermusuhan dengan orang ini Pada akhirnya, mereka semua adalah kultifator yang kuat, jika mereka bertarung sampai mati, maka setengah dari Spirit State City akan dihancurkan Ini bukan situasi yang ingin dilihat Feng Wanpeng Namun, dia belum pernah melihat putranya sendiri begitu serius dan penuh semangat juang Apakah dia akan bangkit? Jika seseorang memiliki semangat juang, maka masa depannya akan cerah Feng Feiyun melihat ekspresi bermartabat Feng Wanpeng, dan dia tahu bahwa yang lain ragu-ragu Jadi dia berkata, saya memiliki keyakinan penuh bahwa saya dapat mencabut geng cakar elang Dan saya tidak akan membiarkan salah satu dari mereka melarikan diri Feng Suiyu dengan dingin mendengus, Feng Feiyun, masalah ini sangat penting Bagaimana kami bisa menyerahkan penjaga kota kepadamu hanya karena sisi ceritamu? Feng Suiyu secara alami tidak ingin Feng Feiyun menjadi pusat perhatian Jika dia tidak bisa menghancurkan geng Eagle Claw, maka itu akan baik-baik saja Namun, jika geng Eagle Claw dihancurkan olehnya, maka Feng Feiyun akan menjadi terkenal setelah satu pertempuran dan menjadi karakter panas di Spirit State City Bahkan eselon atas klan Feng akan memperhatikannya Dia tidak akan pernah membiarkan ikan asin kembali lagi Feng Wan Peng berpikir sejenak, lalu dia tiba-tiba berdiri dan berkata, San Ye bukanlah lawan yang mudah Kultivasi orang ini telah mencapai yayasan keabadian perantara, dan dia memupuk mata jahat pemulihan surga Dengan harta roh, dia bisa membelah bumi dengan satu serangan dan membelah gunung Bahkan jika seribu penjaga kota mengelilinginya pada saat yang sama, dia masih bisa membunuh mereka semua Feng Feiyun, kamu harus memahami sesuatu Meski pasukannya kuat, ada beberapa orang yang tidak bisa dibunuh dengan jumlah Saya secara alami memahami hal ini, jadi saya harus meminta Housekeeper Liu untuk menemani saya ke Blood Eagle Mansion Feng Feiyun dengan bangga berkata The Blood Eagle Mansion adalah kediaman San Ye Siapapun yang masuk, tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup Ekspresi Feng Suiyu berubah, dia merasa bahwa Feng Feiyun sangat sombong Tanpa keberanian yang besar, seseorang sama sekali tidak akan berani masuk ke Blood Eagle Mansion Membobol rumah elang darah hanyalah mencari kematian Mata tua pengurus rumah tangga Liu tiba-tiba terbuka dan menembakkan dua sinar cahaya Dia berkata, jika tuan muda memiliki keberanian seperti itu Bahkan jika pelayan tua ini harus mempertaruhkan nyawanya, saya akan tetap menemani tuan muda dalam perjalanan ini Saat ini, hati lelaki tua ini sangat bersemangat Tuan muda sebenarnya memiliki keberanian seperti itu Langka, langka, siapa yang berani mengatakan bahwa tuan muda pemalu? Bagaimana dia bisa menjadi pengecut? Hati Feng Wanpeng sangat terguncang, dia memutuskan untuk membiarkan Feng Feiyun keluar semua Selama putranya bisa menjadi seseorang yang hebat, bahkan jika seluruh kota negara roh dihancurkan, itu masih sepadan Aku akan memberimu 5.000 penjaga kota Pada saat itu, aku secara pribadi akan berdiri di atas tembok kota untuk menyaksikan pertempuran Jika kamu dapat menghancurkan geng Eagle Cloud, maka aku akan mengizinkanmu untuk berpartisipasi dalam besi strategi militer Dewan dalam 3 bulan Tapi jika seluruh pasukanmu dimusnahkan, maka aku tidak akan menyelamatkanmu Anda harus dikuburkan dengan semua prajurit yang tewas Kata Feng Wanpeng Dipahami Hati Feng Feiyun terguncang, dan dia tertawa terbahak-bahak Dalam 1 bulan, aku pasti akan meruntuhkan geng Cakar Elang dan rumah Elang Darah ke tanah Feng Feiyun mengambil 5 token dari tangan Feng Wanpeng dan memegangnya rat-rat Kemudian, dia berbalik dan berjalan pergi Baru setelah Feng Feiyun keluar dari aula besar, Feng Suyu terbangun dari linglung Dia dengan cepat berlutut di tanah dan berkata, Ayah Baptis, ini terlalu banyak lelucon Kultifasi Sanye sangat menakutkan, dan geng Eagle Cloud memiliki ribuan anggota Jika kita mempertaruhkan nyawa 5 ribu penjaga kota di tangannya, saya berani mengatakan bahwa tidak banyak yang bisa bertahan Terlebih lagi, jika penjaga kota dan geng Eagle Cloud memulai perang, maka seluruh spirit state city akan dipenuhi mayat dan berubah menjadi reruntuhan Saya tidak bisa membayangkan konsekuensinya, saya meminta Ayah Baptis untuk mempertimbangkan kembali Feng Wanpeng dengan tenang berkata, Suyu, ku dengar kamu sangat dekat dengan Sanye dan yang lainnya Selama beberapa hari ke depan, jangan keluar dari istana kastelan Berfokuslah untuk berlatih, gelombang besar, dan besiaplah untuk perang naga tersembunyi dalam 3 bulan Mendengar ini, hati Feng Suyu melonjak Ayah Baptis memperingatkan saya, sepertinya tidak ada yang bisa disembunyikan di spirit state city darinya Feng Suyu dengan cepat menutup mulutnya dan tidak berani mengatakan sepatah katapun Alasan mengapa Feng Feiyun ingin berurusan dengan kelompok Sanye bukan karena dia benar Sejak awal, dia bukanlah orang yang benar Ditambah lagi, dia dan Sanye tidak memiliki kebencian yang mendalam Jadi dia tidak perlu melakukan hal tanpa pamri seperti itu Namun, dia memiliki perhitungan sendiri di benaknya Saat ini, sudah larut malam Para pelayan di mansion semuanya tertidur, dan sekitarnya sangat sunyi Dengan lima token hitam di tangannya, Feng Feiyun tidak kembali ke kamarnya Sebaliknya, dia pergi ke perpustakaan, membuka pintu, dan menyalakan lilin di atas meja Mata jahat pemulihan surga, salah satu dari dua belas teknik jahat kuil Senluo Setelah dipraktikan hingga penyelesaian kecil, seseorang dapat dengan jelas melihat semut berkelahi dari jarak seratus mil, dan lalat berendam di air Dalam seratus langkah, seseorang dapat menatap seseorang sampai mati, dan jiwa mereka akan hancur, mengubahnya menjadi mayat hidup Feng Feiyun menutup buku kuno di tangannya, dan dia bergumam pada dirinya sendiri Sanye sedang berlatih, mata jahat pemulihan surga, dan dia pasti telah mencapai sedikit penyelesaian Mata jahat pemulihan surga, ini adalah hukum jasa dari kuil Senluo Sepertinya asal usul Sanye ini agak aneh, ah Dia benar-benar memiliki harta kuasi roh di tangannya Ini adalah harta yang luar biasa, aku harus mendapatkannya Pedang naga merah di tangan Feng Feiyun, meskipun dulunya adalah harta roh, telah rusak Apalagi energi roh di dalamnya hampir habis Itu hanya bisa dianggap sebagai harta tingkat atas, dan itu tidak bisa dibandingkan dengan harta kuasi roh Yang disebut harta kuasi roh adalah bejana yang sudah memiliki bahan yang sama dengan harta karun roh Tetapi bagian dalam bejana tersebut kekurangan energi roh dan spiritualitas Ini adalah poin terpenting Agar sebuah vesel memiliki spiritualitas, dibutuhkan setidaknya beberapa ratus tahun tentu saja, jika dibuat dengan bahan khusus Untuk harta roh yang akan lahir sangat sulit Ambil Feng Klan yang besar dan makmur sebagai contoh Sudah kuat selama lebih dari seribu tahun, tetapi klan hanya memiliki tiga harta roh Masing-masing dari mereka adalah harta yang menentukan klan Mengaktifkan salah satu dari mereka dapat menghancurkan Spirit State City dari jarak ribuan mil Ketiga harta roh ini adalah tiga kartu truf Feng Klan yang tak terkalahkan Dengan kekuatan klan, mengaktifkan salah satu dari harta roh ini dapat dengan kuat menekan suatu area Selama tiga harta roh masih berada di tangan klan Feng, maka klan Feng akan menjadi penguasa Prefektur Grand Selatan Meskipun kekuatan harta kuasi roh berbeda berkali-kali lipat dari harta karun roh, itu tetap tidak bisa diremehkan Pada akhirnya, harta kuasi roh sudah memiliki tubuh harta roh, itu hanya kekurangan spiritualitas dari kapal itu sendiri Alasan mengapa Feng Feiyun ingin berurusan dengan San Ye adalah untuk mendapatkan harta kuasi roh di tangannya San Ye memiliki harta kuasi roh di tangannya, dan aku memiliki harta roh yang hancur, pedang naga merah Meskipun pedang naga merah telah dihancurkan, masih ada untayan spiritualitas dan energi roh di pedangnya Jika saya dapat mengekstrak untayan spiritualitas ini dan memurnikannya menjadi harta kuasi roh Maka saya memiliki kepastian 90% bahwa saya akan dapat menciptakan harta roh yang lengkap Harta karun roh yang lengkap Haha, saya terlalu berbakat. Kekuatan harta roh cukup untuk membakar langit dan merebus laut, itu dapat membelah bumi dan memutuskan sungai Jika saya bisa mengendalikan harta roh, bahkan membunuh seorang ahli Immortal Foundation tidak akan mustahil Ketika dia mendapatkan pedang naga merah, Feng Feiyun sudah memiliki pemikiran ini Ketika dia mengetahui bahwa San Ye memiliki harta kuasi roh di tangannya, dia telah memutuskan untuk berurusan dengannya Membunuh orang dan mencuri harta, hal ini harus dilakukan dengan alasan yang baik Tuan muda ini melakukan ini demi rakyat Harta kuasi roh sudah sangat langka, dan harta roh yang rusak masih memiliki spiritualitas dan energi roh Ini membuatnya semakin langka, bahkan di antara seribu harta roh, tidak akan ada satupun Namun, Feng Feiyun kebetulan menemukannya, dan dia bahkan membelinya seharga 3.000 koin emas Bahkan jika orang lain memperoleh harta roh dengan spiritualitas, mereka tidak akan mampu mengekstraksi spiritualitas dan energi roh dari dalam Pada akhirnya, spiritualitas harta roh hanya menjadi milik harta itu sendiri Bahkan seseorang dengan kultivasi surgawi tidak akan dapat memisahkan spiritualitas dari harta roh Namun, harta karun roh kudus bisa melakukannya Harta karun roh kudus berada di atas semua harta roh lainnya, dan semua harta roh harus dunduk padanya Ini seperti seorang raja dan rakyatnya Raja hanya perlu mengucapkan satu kata, dan rakyatnya hanya bisa menurut Kapal roh adalah harta karun roh kudus Meskipun Feng Feiyun tidak dapat mengendalikan kapal roh sekarang Dia dapat meminjam seutas kekuatan roh kudus untuk menjara spiritualitas dan energi roh harta karun roh Jadi di dunia ini, hanya Feng Feiyun yang mampu mengubah sampah menjadi harta karun Dia bisa mengubah harta roh yang rusak dan harta kuasi roh menjadi harta roh yang nyata Mengontrol harta roh, hanya memikirkannya akan membuat orang menjadi gila Saat ini, dia hanya harus menunggu untuk membunuh San Ye, dan kemudian mengambil harta kuasi roh dari tangannya Ini adalah hal yang paling sulit untuk dilakukan Bab 14 Berurusan dengan San Ye bukanlah tugas yang mudah Hanya mengandalkan penjaga kota dan Feng Feiyun tidaklah cukup Jadi keesokan paginya, Feng Feiyun meninggalkan rumah tuan kota untuk mencari sekutu yang kuat Bangsal Yin Gou yang tinggi dan sederhana perlahan muncul di depannya Hari ini, suasana bangsal Yin Gou agak hikmat Di kedua sisi gerbang batu berdiri dua kelompok tentara yang mengenakan baju besi hitam Ada delapan di kiri dan delapan di kanan Semuanya memiliki tombak besi dingin di tangan mereka Kulit mereka sehitam baja, dan mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh seperti dua kelompok binatang buas Feng Feiyun berdiri di luar gerbang dengan mata sedikit gemetar Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan 16 prajurit ini Seolah-olah ada 16 tembok besi di depannya Dengan 16 dewa kematian yang menghalangi gerbang, tidak ada yang berani melangkah lebih dekat ke Bangsal Yin Gou Ini memang Bangsal Yin Gou Jika 16 tentara ini bergandengan tangan, kecakapan pertempuran mereka akan sebanding dengan pasukan Terlalu kuat Feng Feiyun merasa bahwa dia datang ke tempat yang tepat Tak satu pun dari 16 prajurit lapis baja ini yang lemah Kita terlihat yang dipancarkan dari tubuh mereka sudah cukup untuk mengubah nyamuk yang terbang di udara menjadi debu Ini adalah pertama kalinya Feng Feiyun melihat pasukan di Spirit State City Jelas bahwa ke-16 tentara ini baru saja memasuki kota hari ini Dengan pencegahan 16 tentara ini, bahkan orang yang lebih berani pun hanya berani menonton dari jauh Hari ini, Bangsal Yin Gou agak sepi, dan di dalam atmosfer sepi ini agak aneh Di pagi hari, jalanan masih diselimuti kabut putih Feng Feiyun perlahan keluar dari kabut putih Haha, Tuan Muda Feng, lingkungan Yin Gou tidak menyambut tamu hari ini Silakan datang di lain hari Manager Bangsal, Zheng Dong Liu, melihat Feng Feiyun dari jauh Feng Feiyun sedikit menangkupkan tangannya dan tersenyum Hari ini, saya memiliki kesepakatan bisnis yang besar Mungkinkah Manager Zheng tidak ingin berbisnis? Zheng Dong Liu menghela nafas dan berkata, Saya tentu saja ingin berbisnis, tetapi saya juga memiliki tamu terhormat hari ini Dengan tamu terhormat ini di sini, saya tidak dapat melakukan bisnis apapun Feng Feiyun memandang 16 tentara ini dan sedikit mengangguk Sepertinya Bangsal Yin Gou benar-benar kedatangan tamu yang luar biasa hari ini 16 prajurit ilahi lapis baja besi ini hanyalah penjaga tamu terhormat itu Orang seperti apa yang pantas menerima sambutan serius dari Zheng Dong Liu? Kalau begitu, aku akan berkunjung lagi besok Meskipun Feng Feiyun sedikit kecewa, dia tidak ingin mempersulit orang lain Setelah mengatakan itu, dia akan pergi Tuan muda Feng, tunggu Zheng Dong Liu berdiri di sisi dalam gerbang Bangsal Yin Gou Tubuhnya sedikit membungkuk ke depan seolah sedang mendengarkan seseorang berbicara Penampilannya sangat hormat Feng Feiyun menghentikan langkahnya dan menjadi penasaran lagi Zheng Dong Liu adalah manajer lingkungan Yin Gou Statusnya di Spirit State City tidaklah kecil Bahkan karakter Tuan seperti San Ye dan Feng Wan Peng harus duduk di level yang sama dengannya Lagi pula, di belakang Zheng Dong Liu adalah klan Yin Gou Tidak ada yang berani menyinggung monster mengerikan ini Agar Zheng Dong Liu begitu hormat Identitas tamu terhormat ini tidak boleh sederhana Zheng Dong Liu masih membungkukkan tubuhnya Dia menganggup dan menjawab Setelah sekian lama, dia menegakkan punggungnya dan menoleh untuk melihat Feng Feiyun Dia tersenyum dan berkata, Tuan Muda Feng, sebelumnya, Zheng ini berbicara dengan tidak hati-hati Seorang pengusaha harus selalu mengutamakan bisnis Sepertinya tamu terhormat itu mengatakan sesuatu kepadanya yang membuatnya berubah pikiran Namun, metode pihak lain sangat brilian Bahkan dengan kultivasi Feng Feiyun saat ini, dia masih tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang dikatakan tamu terhormat itu kepadanya Lengan baju Feng Feiyun berkibar tertiup angin, dia tersenyum dan berkata, bisnis saya ini benar-benar menguntungkan Kuncinya adalah melihat apakah manajer Zheng berani melakukannya atau tidak Di dunia ini, tidak ada bisnis yang tidak berani dilakukan oleh lingkungan Yin Go Zheng Dong Liu dengan percaya diri menepuk dadanya dan berkata, Tuan Muda Feng, mari kita pergi ke Ola Dalam untuk membahas detailnya Feng Feiyun dengan tenang berjalan di tengah enam belas tentara lapis baja, seolah-olah dia tidak bisa merasakan aura pembunuh dari enam belas dewa kematian ini Dia dengan tenang memasuki bangsal Yin Go, dan di bawah bimbingan Zheng Dong Liu, dia datang ke Ola Dalam Ini bukan pertama kalinya dia datang ke Ola Dalam bangsal Yin Go Di sini sangat sunyi, bahkan tidak ada pelayan Hanya ketika ada tamu yang benar-benar terhormat, Zheng Dong Liu akan membawa mereka ke sini Feng Feiyun adalah tamu terhormat Feng Feiyun sedang duduk di kursi kayu cendana di sebelah kiri dengan cangkir teh giyok di tangannya Matanya sengaja atau tidak sengaja melirik lingkungan sekitarnya, sepertinya tidak ada yang berubah dari sebelumnya Masih ada lukisan kuno yang tergantung di dinding, dan di bawah lukisan itu ada pintu belakang Saat ini, tirai di pintu telah diturunkan Tampaknya ada seseorang yang duduk di dalam, tetapi orang tidak dapat melihat dengan jelas seperti apa orang itu Ini benar-benar tamu terhormat, bahkan Zheng Dong Liu harus menghormatinya Jantung Feng Feiyun sedikit melonjak Orang ini tidak sederhana, meski dia duduk di belakang tirai, tidak ada tanda-tanda kehidupan, dia hanya seperti patung batu Jika seseorang memejamkan mata, mereka tidak akan bisa merasakan keberadaannya sama sekali Tepat ketika mata Feng Feiyun terfokus pada arah tirai, tiba-tiba, tekanan mengerikan seperti gunung runtuh Ini adalah tekanan tak terlihat yang dipancarkan oleh pihak lain, ia memiliki kekuatan untuk menjatuhkan gunung dan menjungkir balikan lautan Ledakan Di dalam tubuh Feng Feiyun, lima jeroan dan enam ususnya bergetar hebat, dan tulang-tulangnya mengeluarkan suara retak seolah-olah akan hancur Ini hanya ki yang tidak terlihat, tapi itu sudah sangat kuat sehingga Feng Feiyun tidak bisa melawannya Mungkinkah pandangan sekilas darinya membuatnya marah sampai-sampai dia ingin melenyapkannya Semua ahli memiliki temperamen yang aneh Temperamen orang tua ini terlalu aneh Kultifasi pihak lain terlalu tinggi, menyebabkan Feng Feiyun secara alami berpikir bahwa dia adalah orang tua Feng Feiyun mengolah, fisik Phoenix abadi, jadi tubuhnya beberapa kali lebih kuat daripada pembudidaya alam roh tingkat menengah biasa Namun, saat ini, darahnya masih mendidih, dan pembuluh darahnya akan meledak Jika itu adalah orang biasa, mereka pasti sudah diperas menjadi bubur berdarah Bang Perahu roh di telapak tangan kanan Feng Feiyun mulai berputar dengan cepat, dan tekanan yang lebih kuat keluar dari perahu roh dan bangkit kembali Ledakan Tekanan seluruh ruang menghilang tanpa jejak, seolah-olah laut yang bergolak tiba-tiba menjadi tenang Suara ringan datang dari balik tirai, dan kemudian keheningan dipulihkan Semua tekanan menghilang, dan Feng Feiyun merasa seolah-olah dia baru saja melalui pertempuran yang tiada taranya Unggungnya sudah basah oleh keringat dingin Jika bukan karena bantuan spirit bot, dia akan terluka parah oleh tekanan itu Ada terlalu banyak ahli di dunia ini Zheng Dong Liu duduk di hadapannya dengan senyum di wajahnya Jelas bahwa dia tidak merasakan tekanan apapun, dan dia tidak tahu bahwa Feng Feiyun dan tamu misterius itu telah bertukar satu pukulan Zheng ini telah lama melihat bahwa Tuan Muda Feng adalah orang yang melakukan hal-hal hebat Aku ingin tahu seberapa besar bisnis kali ini Zheng Dong Liu tersenyum Feng Feiyun menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan pikirannya Dia tidak lagi melihat ke arah tirai, dan dia juga tersenyum, urusan membunuh orang Aku ingin tahu apakah Bang Sal Yin Go berani melakukannya Setelah kata-kata ini keluar, senyum di wajah Zheng Dong Liu tiba-tiba membeku Dia merenung sejenak, lalu dengan sungguh-sungguh berkata Bisnis membunuh orang sangat berisiko Risikonya tinggi, dan hadiahnya tinggi Kata Feng Feiyun Seberapa besar? Tanya Zheng Dong Liu Rumah lang darah Feng Feiyun dengan erat menatap mata Zheng Dong Liu Mendesis Zheng Dong Liu dengan keras menarik nafas dalam-dalam Dan matanya berkilat dengan sedikit keterkejutan, dan dia dengan cepat berkata Kamu ingin membunuh San Ye Tidak hanya San Ye, tapi juga seluruh geng cakar elang Feng Feiyun tiba-tiba berdiri, dan dia berkata Saya telah meminta gubernur untuk perintah umum Dalam satu bulan, saya akan memimpin 5.000 penjaga kota untuk meruntuhkan Blood Eagle Mansion Membunuh San Ye, dan menghancurkan geng Eagle Klau 5.000 penjaga kota dapat menghancurkan geng cakar elang, tetapi mereka tidak dapat membunuh San Ye Kata Zheng Dong Liu Feng Feiyun tersenyum dan berkata Saya tentu saja tidak bisa membunuh San Ye, tetapi para ahli dari Bangsal Yin Gou sebanyak awan Untuk membunuh Immortal Foundation San Ye perantara, mungkin sulit, tetapi tidak sepenuhnya mustahil Selama Bangsal Yin Gou dapat mengirim ahli untuk membunuh San Ye, maka kekayaan yang telah dikumpulkan geng cakar elang selama bertahun-tahun akan menjadi milik Bangsal Yin Gou, dan saya tidak akan mengambil satu koin pun Bisnis ini benar-benar modal kecil dengan keuntungan besar, apakah manajer Zheng berani melakukannya? Feng Feiyun sekali lagi bertanya Kekayaan yang dikumpulkan geng Eagle Klau setiap tahun lebih dari 50.000 koin emas Dalam beberapa dekade terakhir, kekayaan yang mereka kumpulkan pasti sangat banyak Akan aneh jika Zheng Dong Liu tidak tergoda Namun, untuk membunuh seorang ahli Immortal Foundation perantara, mereka harus memobilisasi sejumlah besar ahli Bisnis besar semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa diputuskan oleh Zheng Dong Liu Feng Feiyun melihat ekspresi Zheng Dong Liu yang terus berubah, dan dia tahu bahwa ada kesempatan Dia sama sekali tidak peduli dengan kekayaan yang dikumpulkan geng Eagle Klau, dia hanya peduli dengan harta kuasi roh di tangan San Ye Zheng Dong Liu berdiri dari kursinya, lalu berjalan di depan Tirai Dia berlutut di tanah, dan dia membungkuk ke arah dalam, dan dia berkata Tuan, bagaimana menurutmu tentang masalah ini? Bab 16 Tatapan Feng Feiyun sekali lagi beralih ke arah Tirai Zheng Dong Liu benar-benar memanggilnya, atau dia tuannya, mungkinkah pihak lain adalah eselon atas dari klan Yin Gou? Jika pihak lain benar-benar eselon atas dari klan Yin Gou, maka Feng Wanpeng pun harus berlutut di hadapannya, atau dia Lagi pula, klan Yin Gou satu tingkat lebih kuat dari klan Feng Orang di balik Tirai perlahan berdiri Bibirnya tampak sedikit bergerak, tetapi tidak ada suara yang keluar Kemudian, dia duduk kembali Transmisi suara melalui udara Orang ini mampu memadatkan gelombang suara menjadi seutas benang, dan langsung masuk ke telinga Zheng Dong Liu Kultivasi orang ini jauh melebihi harapan Feng Feiyun Orang ini pasti seorang master kultivasi, bahkan mungkin lebih kuat dari Feng Wanpeng dan San Ye Zheng Dong Liu menganggupkan kepalanya, dan kemudian dia tersenyum ke arah Feng Feiyun Tuanku berkata bahwa Tuan Muda Feng terlalu muda, aku khawatir kamu tidak akan bisa mengendalikan pertempuran beberapa ribu orang Dia tidak memiliki banyak kepercayaan pada Anda Kecuali Tuan Muda Feng mampu membuktikan bahwa dia memiliki keberanian dan kecerdasan yang cukup Bang Sal Yin Gou tidak akan menerima kesepakatan yang kalah Feng Feiyun tersenyum dan berkata, lalu bagaimana Tuan Muda ingin aku membuktikannya? Zheng Dong Liu menganggupkan kepalanya dan tersenyum, jika kamu dapat menjawab tiga pertanyaannya, maka dia secara pribadi akan membunuh San Ye Jika dia secara pribadi mengambil tindakan, maka San Ye pasti akan mati Tatapan Feng Feiyun beralih, dan dia tersenyum, kata-kata senior sangat berani, sepertinya kemampuanmu tidak kecil Tolong beri aku pertanyaan Kultivasi pihak lain sangat tinggi, dan auranya luar biasa Keadaan pikirannya bahkan lebih tak tertandingi Feng Feiyun merasa bahwa dia adalah seorang wanita tua yang telah berkultivasi selama lebih dari seratus tahun Rambutnya pasti memutih, jika tidak, keadaan pikirannya tidak akan setenang sumur kuno Tentu saja, ini hanya dugaan Feng Feiyun Usia sebenarnya pihak lain bukanlah sesuatu yang bisa dia lihat sekarang Angin meniup tirai, menciptakan suara yang jernih dan merdu Sosok di balik tirai tampak semakin halus, membuatnya sulit untuk melihatnya dengan jelas Tidak mungkin mengetahui usianya, hanya saja dia mengenakan gaun putih tanpa noda yang terbuat dari sutra sifon, indah dan anggun Di tangannya ada pipa merah, tapi dia tidak memainkannya Ini adalah wanita tua yang anggun, pikir Feng Feiyun pada dirinya sendiri Suaranya memang sangat serak, seperti angin gurun, kering dan keras Pertanyaan pertama, anggota geng Eagle Claw ada di mana-mana di Spirit State City Jika kamu ingin memusnahkan mereka, kamu harus mengumpulkan mereka bersama Bagaimana kamu akan mengumpulkan ribuan anggota geng? Suara itu terdengar seperti seorang wanita tua berusia 70an atau 80an Itu serak dan tua Namun, Feng Feiyun tahu bahwa ini bukan suara aslinya, tapi suara yang telah diubah menggunakan metode khusus Dia tidak ingin dia tahu identitasnya Dalam delapan hari, itu akan menjadi hari ulang tahun Sanye Saat itu, anggota geng Cakar Elang akan hadir, dan inilah saatnya untuk menangkap mereka semua dalam satu jaring Feng Feiyun menjawab dengan tenang Dia menganggupkan kepalanya, dan berkata, pertanyaan kedua, geng Eagle Claw memiliki lebih dari 4.000 anggota Meskipun mereka adalah kru yang beraneka ragam, untuk memusnahkan mereka, saya khawatir kita harus membayar harga yang mahal Memiliki Anda menghitung jumlah korban dari penjaga kota Feng Feiyun tersenyum, tentu saja, saya telah menghitungnya Jika saya yang memegang komando, korbannya pasti tidak akan melebihi seratus Tidak melebihi seratus Zheng Dong Liu berkata, bahkan jika 18 markis surgawi dari dinasti Jin yang saleh memimpin, korbannya tidak hanya seratus Tuan muda Feng, jangan bicara besar di depan tuanku Feng Feiyun berkata, saya tidak pernah berbicara besar Jika manajer Zheng tidak mempercayai saya, apakah Anda berani ikut dengan saya ke Blood Eagle Mansion dalam delapan hari? Zheng Dong Liu mengerutkan kening, dan berkata, di luar geng cakar elang, tidak ada yang pernah memasuki rumah elang darah dan keluar hidup-hidup Untuk menghadapi geng Eagle Claw, aku harus pergi ke Blood Eagle Mansion Feng Feiyun menegakkan dadanya, dan kata-katanya memberi orang perasaan percaya diri yang tak tertandingi Ada keheningan yang panjang Tepuk tangan terdengar dari balik tirai Dia tersenyum dan berkata, saya tidak berpikir bahwa di Spirit State City yang kecil ini, saya akan bertemu dengan pemuda yang begitu berani Siapa namamu? Hati Feng Feiyun senang, dan dia berkata, apakah ini pertanyaan ketigamu? Itu benar, suaranya masih tua dan serak Nama keluarga saya adalah Feng, dan nama saya adalah Feiyun Dia berkata, Feng Feiyun, sepertinya kamu adalah anak dari klan Feng dari prefektur Grand Selatan Kamu memang berbakat, dan seluruh tubuhmu dipenuhi dengan keberanian Aku akan mengingat nama ini Bakat muda dan menjanjikan seperti kamu tidak boleh dimakamkan di tempat kecil seperti Spirit State City Hanya dengan keluar kamu bisa melihat dunia yang lebih luas Feng Feiyun berkata, saya percaya hari itu tidak akan terlalu jauh Urusan ini diselesaikan, bukan untuk hal lain, tapi untukmu, Feng Feiyun, tiga kata ini Bang Sal Yin Go akan membantumu membunuh San Ye, dan yang kami inginkan adalah kekayaan seluruh Blood Eagle Mansion Tidak kurang dari satu koin tembaga Lanjutnya, kalau begitu sudah beres, delapan hari kemudian, Spirit State City akan diwarnai dengan darah Setelah bisnis diselesaikan, Feng Feiyun membeli tiga bibit roh darah lagi dari Bang Sal Yin Go, lalu dia pergi Kembali ke rumah gubernur, hatinya terasa jauh lebih percaya diri Mengikat Bang Sal Yin Go ke keretanya sendiri, langkah ini, ketika Feng Feiyun memutuskan untuk berurusan dengan San Ye, sudah direncanakan Namun, wanita tua itu, yang belum muncul, membuat hatinya sangat penasaran Pada akhirnya, apa identitas orang ini? Setelah Feng Feiyun pergi, tirai diangkat dengan lembut, dan sebuah tangan seperti batu giyok yang indah terulur Tangan ini seperti pahatan es, seperti teratai tanpa cacat yang mekar di permukaan danau Melihat tangan ini, Zheng Dong Liu, sekali lagi, dengan cepat berlutut di tanah, dan dengan keras membenamkan kepalanya, hampir menyentuh tanah Itu seperti anjing yang setia melihat tuannya Status wanita ini di klan Yin Go sangat tinggi, jadi dia tidak berani mengabaikannya Der, der, ikuti dia Telapak tangan batu giyok ini dipenuhi kabut putih dalam jumlah besar Awan kabut abadi meringkuk, dan untayan kabut memadat menjadi kupu-kupu kristal putih Pada awalnya, kupu-kupu ini tidak bergerak, namun lambat laun menjadi hidup Sayapnya dengan lembut bergetar, dan terbang keluar dari telapak tangannya Itu terbang keluar dari bangsa Yin Go, dan mengejar Feng Feiyun Kupu-kupu putih ini adalah kondensasi energi roh, dan sudah memiliki rohnya sendiri, itu sebanding dengan binatang setengah roh Tuan, identitasmu mulia, mengapa kamu menghabiskan delapan hari di Spirit State City untuk sedikit Feng Feiyun? Zheng Dong Liu sangat bingung, dan dia bertanya dengan nada rendah hati Suara wanita misterius itu tidak lagi serak, itu sejelas Oriole, dan dia berkata, anak ini tidak sederhana, dia mampu menahan 30% tekanan saya Kultifasinya sangat aneh, ini adalah alasan pertama Alasan kedua adalah bahwa seorang kultifator Spirit Rilem menengah kecil berani bertarung melawan seorang ahli Immortal Foundation perantara Aku benar-benar harus mengagumi keberaniannya Jika dia benar-benar bisa menghancurkan geng Eagle Cloud dengan korban kurang dari 100, maka dia pasti akan menjadi bakat yang langka Aku tidak akan ragu untuk berteman dengannya Zheng Dong Liu berkata, jika Feng Feiyun bisa mendapatkan teman seperti guru, maka namanya akan menyebar ke seluruh dunia, dan kebangkitannya yang meroket hanya masalah waktu Ini jelas merupakan kekayaan yang tidak akan bisa dia kembangkan selama delapan kehidupan Zheng Dong Liu tahu betapa hebatnya identitas master ini Bahkan ketua klan saat ini dari klan Feng di prefektur Grand Selatan, jika dia melihatnya, harus sujud untuk memberi hormat Feng Wanpeng, penguasa Spirit State City, di depannya, hanya bisa dianggap sebagai semut Satu kata darinya sudah cukup untuk memobilisasi jutaan pasukan Jika Feng Feiyun bisa mendapatkan penghargaannya, maka masa depannya tidak akan terbatas Namun, mata guru sangat tinggi, dia tidak akan melihat orang biasa Waktu berlalu seperti kuda putih, dan delapan hari berlalu dengan cepat Dalam delapan hari ini, Feng Feiyun hanya sekali pergi ke barak penjaga kota Sisa waktunya digunakan untuk berkultivasi Setelah melihat wanita tua misterius dari bangsal Yin Go, Feng Feiyun merasa bahwa kekuatannya masih jauh dari cukup Jadi dia menggunakan benih roh darah untuk memurnikan darahnya Dalam delapan hari, dia menghabiskan delapan benih roh darah Sekarang, bahkan tanpa bantuan tekanan air, dia benar-benar mampu menahan kekuatan obat dari benih roh darah Darah di tubuhnya menjadi sedikit lebih gelap, dan aliran darah menjadi lebih cepat Dalam delapan hari ini, Feng Feiyun pergi ke bangsal Yin Go dua kali Tetapi dia tidak melihat wanita tua misterius itu lagi Bahkan enam belas prajurit lapis baja besi benar-benar menghilang Feng Feiyun berbalik dan menunggangi punggung harimau merah Dia memegang kendali dan tertawa, penatua Liu Hari ini kita akan pergi ke perayaan ulang tahun, tidak perlu gugup Pengurus rumah tangga Liu mengenakan jubah hitam, tapi dia tidak bisa santai Dengan wajah kaku, dia tersenyum Meskipun Blue Eagle Mansion adalah tempat paling berbahaya di Spirit State City Pelayan tua ini sama sekali tidak gugup Pelayan tua ini hanya mengkhawatirkanmu, tuan muda Saat ini, delapan hari telah berlalu sejak batas waktu satu bulan Kapan anda akan bergerak? Pengurus rumah tangga Liu merasa bahwa dia tidak dapat memahami pikiran Feng Feiyun Seolah-olah dia tidak cemas sama sekali Jelas, dia sudah bersumpah untuk membunuh tuan ketiga Tapi sekarang dia akan merayakan ulang tahunnya dengan meriah Pada akhirnya, apa yang dia coba lakukan? Feng Feiyun secara misterius tersenyum dan berkata Mungkin aku akan bergerak hari ini Pengurus rumah tangga Liu secara alami tidak percaya bahwa dia akan pindah hari ini Lagi pula, lima ribu penjaga kota tidak dikerahkan Bagaimana dia bisa mengambil lebih dari seratus budak untuk membunuh ribuan anggota geng Eagle Claw Itu hanya lelucon Lebih dari seratus budak ini hanyalah pekerja untuk mengangkut hadiah Lusinan hadiah tidak dapat diangkut oleh satu atau dua orang Feng Feiyun secara khusus mengundang lebih dari seratus budak yang kuat untuk mengangkut hadiah Ini adalah pertama kalinya tuan muda Feng pergi untuk merayakan ulang tahun tuan ketiga Secara alami, dia cukup murah hati Ada total 28 gerbong besar, dan di atas setiap gerbong, ada 4 peti besi besar Hadiah di dalamnya pasti tidak ringan, dan para budak sangat lelah Feng Feiyun menyenandungkan lagu kecil saat dia memimpin armada perkasa untuk merayakan ulang tahun tuan ketiga Bab 17 Kereta Romawi putih keluar dari sudut jalan Roda kereta berguling di atas jalan batu biru kuno, mengeluarkan suara menggelinding yang nyaring Pengemudinya adalah seorang lelaki tua yang mengenakan topi bambu hitam Tuan, apa yang coba dilakukan anak ini Feng Feiyun? Apakah dia akan bergerak malam ini? Zheng Dong Liu mengangkat topi bambunya, memperlihatkan sepasang mata tua Suara serak datang dari gerbong, Feng Feiyun sudah mulai bergerak Sudah bergerak Zheng Dong Liu cukup bingung, dan dengan ragu berkata Tapi 5.000 penjaga kota belum dikerahkan, apa yang harus dia lawan-melawan geng Cakarlang? Langkahnya ini disebut, semua adil dalam perang 5.000 penjaga kota hanyalah tipuan untuk membingungkan Sanye Yang sebenarnya menyerang geng Cakarlang adalah 136 pelayan yang membawa hadiah Jika saya tidak salah, 136 pelayan ini pasti elit mutlak yang dipilih dari penjaga kota Mereka adalah pisau tajam, langsung menusuk ke jantung geng Eagle Claw Kata tuannya Zheng Dong Liu masih tidak percaya, dan berkata, dia ingin menghancurkan seluruh geng Cakarlang hanya dengan 100 orang Apakah Feng Feiyun gila? Dia sama sekali tidak gila 136 elit ini hanyalah garda depan, bertindak sebagai pisau tajam Mereka dapat mencapai efek mengganggu seluruh geng Cakarlang, dan 5.000 penjaga kota adalah yang utama memaksa Zheng Dong Liu bahkan lebih bingung, dan berkata, tetapi bukankah Tuan mengatakan bahwa 5.000 penjaga kota ini hanyalah tipuan untuk membingungkan Sanye? Apalagi 5.000 penjaga kota ini masih berada di barak di luar kota, mereka memiliki tidak dimobilisasi sama sekali Haha, Spirit State City memiliki total 10.000 penjaga kota, kemana perginya 5.000 lainnya? Kata tuannya Mendengar ini, hati Zheng Dong Liu tiba-tiba melonjak, dan dia berseru, mencuri balok dan menggantinya dengan tiang Ayo pergi, Feng Feiyun tidak mengecewakan saya, saya ingin melihat kejutan apa lagi yang bisa dia bawakan untuk saya Tuan ini adalah wanita yang sangat cerdas, dan setiap gerakan Feng Feiyun tidak dapat disembunyikan dari matanya Zheng Dong Liu mengendarai kereta putih, perlahan menuju ke rumah Raja Walidara Blue Eagle Mansion terletak di sebelah timur Spirit State City Itu dibangun dengan menumpuk batu cian, seperti kastil besar Menara panah dan panggung pertempuran didirikan di atas tembok pembatas selebar tiga sang Itu seperti tembok kota yang tidak bisa ditembus, tidak bisa ditembus Jika Feng Feiyun benar-benar memimpin 5.000 pengawal kota untuk menyerang Blue Eagle Mansion Diperkirakan seluruh pasukan akan dimusnahkan bahkan sebelum memasuki gerbang Saat ini, matahari sudah terbenam di barat Matahari terbenam seperti cinabar, tergantung di puncak gunung di luar kota, memancarkan kecemerlangannya yang terakhir Feng Feiyun melompat turun dari belakang Scarlet Tiger dan terus mendarat di tanah Dia menyipitkan matanya dan melihat gerbang Dark Steel setinggi 10 meter di depannya Ada garis merah darah yang mengalir di gerbang seperti aliran kecil Ketika dia bernapas dengan ringan, dia bisa mencium bau darah yang menyengat Di dinding tebal, ada 99 kerangka putih Masing-masing dari mereka ganas dan menakutkan Jika saat itu malam hari, tempat ini akan berubah menjadi kastil hantu, sangat menakutkan Feng Feiyun mengulurkan dua jari dan memberi isyarat ke udara Matanya menjadi lebih bermartabat saat dia bergumam pada dirinya sendiri Tanpa diduga mengatur formasi darah penekan jiwa San Ye memang San Ye, dia benar-benar memiliki beberapa keterampilan Begitu kata-katanya jatuh, sekelompok elang merah besar terbang keluar dari rumah elang darah Bulu mereka semerah api, masing-masing sebesar pengki, dan paru mereka sekeras penjepit besi Ada lebih dari seratus blood eagles ini, dan cakar mereka sebesar telapak tangan manusia Mereka langsung terbang keluar dari dinding perimeter Qian dan terbang menuju konvoi yang dipimpin oleh Feng Feiyun Suara mendesing Sayap blood eagle mengeluarkan suara siulan saat merobek udara Itu merentangkan cakar elangnya yang besar dan menangkap lebih dari seratus pelayan yang membawa hadiah Seperti elang yang membawa anak ayam, ia menangkap mereka semua dan membawa mereka ke rumah elang darah, menghilang ke tembok kota Di belakang Feng Feiyun, hanya ada pengurus rumah tangga Liu dan 28 gerbong besar yang tersisa Sepertinya Feng Suiyu sudah mengirimkan berita itu ke San Ye Orang tua ini sudah tahu bahwa saya ingin berurusan dengannya Jadi, bagus sekali, semuanya berjalan sesuai rencana Feng Feiyun masih memiliki senyum tipis di wajahnya, dan dia tertawa terbahak-bahak San Ye adalah karakter yang hebat, apakah ini cara San Ye memperlakukan tamunya? Sebuah suara tua keluar dari Blood Eagle Mansion Tampaknya sangat panjang dan luas, itu semua karena hewan dalam keluarga tidak masuk akal Mereka benar-benar berani menangkap pelayan tuan muda Feng Hewan-hewan ini terlalu berani Suara San Ye hampir menyebar ke separuh Spirit State City Kultivasi ini sangat kuat Gelombang suara berubah menjadi bel besar dan bergetar ke arah Feng Feiyun Seolah-olah badai sedang menuju ke arahnya Bang! Pengurus rumah tangga Liu tiba-tiba berdiri di depan Feng Feiyun, dan dia menghancurkan semua gelombang suara dengan satu kepalan tangan Feng Feiyun masih memiliki senyum tipis di wajahnya Dia secara alami memahami arti dibalik kata-kata San Ye, dan dia berkata, hewan-hewan ini sangat berani San Ye biasanya lalai untuk mendisiplinkan mereka Sepertinya saya harus mendisiplinkan mereka menggantikan San Ye Feng Feiyun sedikit memberi isyarat, dan pengurus rumah tangga Liu berubah menjadi bayangan hitam dan terbang keluar Dalam sekejap mata, dia bergegas ke Blue Eagle Mansion Orang biasa bahkan tidak bisa melihat bayangannya Gemuruh! Serangkaian suara keras dan teriakan elang datang dari dalam Setelah beberapa saat, lebih dari seratus elang darah berubah menjadi mayat elang dan menumpuk di tanah Pengurus rumah tangga Liu menyeka darah dari telapak tangannya dan berdiri di pintu masuk rumah Raja Wali Darah Ada keheningan yang panjang Setelah waktu yang tidak diketahui, suara San Ye datang lagi, dan dia berkata, saya sudah lama mendengar bahwa Tuan Muda Feng berbeda dari masa lalu Hari ini, saya melihat Anda dalam cahaya baru Bos Wu, mengapa Anda tidak membawa hadiah dari Tuan Muda Feng? Bos Wu, yang hanya memiliki satu tangan tersisa, keluar dari Blue Eagle Mansion bersama sekelompok pria besar dengan sabuk merah Dia dengan dingin menatap Feng Feiyun dan menyeringai Lengan kanannya dipotong oleh Feng Feiyun, jadi hatinya penuh kebencian Dia tidak sabar untuk menguliti Feng Feiyun hidup-hidup Feng Feiyun secara alami tidak memperhatikannya Dia dengan acu-ta-acu melihat mereka membawa 28 gerbong ke Blue Eagle Mansion, dan kemudian mengikuti mereka masuk Tuan, tampaknya San Ye bukan orang idiot Dia telah melihat melalui trik kecil Feng Feiyun Sekarang 138 elit telah ditangkap, bagaimana Feng Feiyun bisa mengalahkan musuh Zheng Dong Liu mengendarai kereta kuno ke hutan kecil di luar Blue Eagle Mansion, dan melihat jauh ke depan Guru masih duduk di gerbong kuno, dan dengan acu-ta-acu berkata Apakah Feng Feiyun telah memasuki istana elang darah? Baru saja masuk, kata Zheng Dong Liu Dalam 3 jam, geng Eagle Klau akan disingkirkan dari Spirit State City Suara guru mengandung sedikit senyuman Apa? Zheng Dong Liu berpikir bahwa dia adalah orang yang cerdas, tetapi semua yang terjadi di depannya membuatnya merasa seperti orang bodoh Feng Feiyun tidak memiliki satu tentara pun di tangannya, bagaimana dia bisa menghancurkan ribuan anggota geng cakar elang? Tapi tuan ini sepertinya bersekongkol dengan Feng Feiyun Tak satupun dari langkah Feng Feiyun yang bisa disembunyikan darinya Dia membuka tirai, dan sekali lagi mengulurkan jarinya Kelima jarinya yang ramping seperti bawang giyok Seekor kupu-kupu roh putih terbang ke belakang dan mendarat di ujung jarinya Lalu berubah menjadi untayan roh ki, dan diintegrasikan ke telapak tangannya Sudut mulutnya naik, seolah dia sudah tahu sesuatu Sepasang mata jernih dan indah menatap Blood Eagle Mansion yang jaraknya ribuan meter Dia melihat darah melonjak di atas gerbang, dan rune bola balik Ini adalah susunan yang diukir dengan spirit ki dan darah Jari-jarinya dengan lembut memberi isyarat, dan matanya yang indah menyipit saat dia tersenyum Tanpa diduga mengatur arai darah penekan jiwa Tampaknya Feng Feiyun telah menghadapi masalah besar kali ini Apa itu susunan darah penekan jiwa? Pengetahuan Zheng Dong Liu sangat luas, dan bahkan beberapa rahasia dunia kultifasi abadi Dia kurang lebih tahu sedikit, tetapi dia belum pernah mendengar tentang susunan darah penekan jiwa Sang guru menurunkan tirai, dan sekali lagi memegang pipa merah di tangannya Jari-jarinya dengan lembut menggeser senar, dan suaranya yang indah berkata Arai darah penekan jiwa adalah susunan terlarang dari kuil Senluo Rumor mengatakan bahwa itu membutuhkan darah segar dari 99 anak laki-laki perawan Dan 99 perawan perempuan untuk sepenuhnya mengukir arai Darah mengukir susunan, dan tulang menumpuk susunan Setelah Soul Suppressing Blood Arai diaktifkan, itu dapat membangkitkan Soul Deforming White Bone Beast dari Dark Abyss Dan memanggil Soul Suppressing White Bone Sword Di seluruh prefektur Grand Southeran, hanya ada 3 atau 5 orang yang dapat menghancurkan susunan darah penekan jiwa Semuanya adalah raksasa zaman sekarang, dan kekuatan mereka dapat mengguncang 8 arah Mendengar ini, ekspresi Zheng Dong Liu sangat berubah, dan dia berkata Bahkan binatang roh seribu tahun dari rumah Yusou mungkin tidak dapat mengalahkan binatang tulang putih pemakan jiwa Belum lagi pedang tulang putih penekan jiwa, yang sebanding ke harta karun roh Kali ini, Feng Feiyun dengan gegabu memasuki istana elang darah Aku khawatir dia akan mati 9 dari 10 kali Sayangnya, susunan darah penekan jiwa ini tidak lengkap Dengan kultifasi Sanye, tidak mungkin baginya untuk sepenuhnya mengukir susunan darah penekan jiwa yang sebenarnya Ini hanya sudut dari susunan darah penekan jiwa Bahkan jika Soul Deforming White Bone Beast dibangunkan, kekuatan tempurnya hanya akan menjadi 1% dari Soul Suppressing Blood Arai yang asli, tidak cukup untuk ditakuti Sepertinya tidak ada apapun di dunia ini yang bisa disembunyikan dari sepasang matanya Bijaksana dan mendalam, dia seperti orang bijak hebat yang berjalan di dunia fana Pada saat Feng Feiyun memasuki Blood Eagle Mansion, Feng Wanpeng, Feng Suiyu, ahli strategi G, dan yang lainnya juga berdiri di atas menara gerbang kota, memandangi Blood Eagle Mansion dari jauh Feng Suiyu diam-diam mencibir di dalam hatinya, Feng Feiyun, ah, Feng Feiyun, Blood Eagle Mansion akan menjadi tempat pemakamanmu Kamu mungkin tidak tahu, tapi aku sudah mengirimkan berita bahwa kamu menyerang Blood Eagle Mansion kesan kamu Pada saat ini, memasuki Blood Eagle Mansion sama dengan masuk ke dalam jebakan, mencari kematianmu sendiri Ahli strategi G dengan lembut melambaikan kipas bulunya, dan alisnya berkerut, anak Feiyun ini masih terlalu gegabuh Dia benar-benar seorang diri masuk ke rumah elang darah Bahkan dengan perlindungan Penatua Liu, bagaimana dia bisa memblokir seluruh cakar elang geng beberapa ribu anggota Langkah ini terlalu gagal Wajah Feng Wanpeng juga menjadi bermartabat Mungkinkah saya salah, seharusnya aku tidak membiarkan dia berurusan dengan geng Eagle Clow Lagi pula, dia masih terlalu muda, dan dia tidak berlatih metode kultivasinya Bergegas ke Blood Eagle Mansion seperti ini, tidak ada cara baginya untuk bertahan hidup Hati Feng Wanpeng dipenuhi dengan penyesalan Jika Sanye benar-benar ingin membunuh Feng Feiyun, maka dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyelamatkannya Jika Feng Feiyun benar-benar mati di dalam, lalu bagaimana dia bisa layak mendapatkan kepercayaan ibu Feng Feiyun Memikirkan ibu Feng Feiyun, Feng Wanpeng hanya bisa mengepalkan tinjunya erat-erat Feng Feiyun, kamu tidak boleh mengecewakanku Bab 18 Feng Feiyun perlahan berjalan ke tempat yang dikabarkan paling berbahaya di Spirit State City, Blood Eagle Mansion 28 gerbong dengan kotak besar telah dipindahkan oleh Bos Wu dan anak buahnya ke halaman belakang 136 budak yang ditangkap ke dalam Blood Eagle Mansion diikat kepilar dengan tali, dan mereka benar-benar kehilangan kemampuan untuk bergerak Feng Feiyun bahkan tidak melihat budak yang diikat ini, sebaliknya, dia memandang Sanye, yang sedang duduk di dalam gerbang Rumor mengatakan bahwa usia Sanye lebih dari 100 tahun, dia hanyalah monster tua yang abadi Sanye dengan tenang duduk di kursi gading besar, jubah hitamnya berkibar tertiup angin Wajah kirinya yang layu tidak memiliki bekas darah, dia seperti hantu tua di malam hari, dia tampak sangat ganas Mempraktikkan hukum jasa jahat seperti, mata jahat pemulihan surga, benar-benar ada harga yang harus dibayar Mengapa repot-repot mengubah diri Anda menjadi sesuatu yang bukan manusia atau hantu? Feng Feiyun menghela nafas, menegakkan punggungnya, dan berkata dengan sikap tidak merendahkan atau sombong Hari ini adalah hari ulang tahun Sanye, apakah ini cara Sanye memperlakukan tamunya? Feng Feiyun menunjuk ke arah para budak yang diikat kepilar, ada sedikit ketidakpuasan dalam suaranya Keke, sajikan teh untuk tuan muda Feng Sanye sepertinya tidak mengerti arti dibalik kata-kata Feng Feiyun Wajahnya memiliki senyum sinis, dan dia dengan lembut menyentuh cincin hitam di ibu jarinya Cincin ini memancarkan cahaya hitam, dan dindingnya diukir dengan tujuh karakter kuno seukuran lalat Mereka seperti tujuh wajah hantu, itu sangat misterius Cincin jempol hitam ini dicuri dari Dark Asura Hall oleh Third Master Itu adalah artefak kuasi roh yang sangat sulit Bahkan pedang paling tajam pun tidak akan mampu meninggalkan satu goresan pun di atasnya Itu tidak akan meleleh bahkan jika itu dimurnikan dalam api yang mengamuk 60 tahun yang lalu, untuk mendapatkan cincin roh tak terbatas ini Sanye melarikan diri dari kuil Senluo Dia melakukan perjalanan sejauh 10.000 mil, dan dia bersembunyi di Spirit State City Namun, setelah mencuri cincin roh tak terbatas Dia merasa menyesal cincin roh tak terbatas ini Selain beberapa kali lebih kuat dari harta karun Tidak memiliki fungsi lain, itu hanya bisa dianggap sebagai harta kuasi roh teratas Demi senjata semi roh, dia harus bersembunyi dari para ahli Dark Asura Hall selama 60 tahun Itu benar-benar tidak layak Cincin roh tak terbatas adalah harta rahasia kuil Senluo Saya telah mendengar dari seorang tetua kuil bahwa cincin roh tak terbatas memiliki asal yang sangat hebat Itu digali dari kuburan kuno, jadi tidak bisa sesederhana harta kuasi roh Itu pasti memiliki kegunaan lain yang belum kutemukan Sanye memandangi tujuh karakter kuno di permukaan cincin itu Dan dia merasa ada tujuh mata hantu yang menatapnya Jika dia bisa menguraikan arti dari delapan karakter kuno ini Maka mungkin dia bisa mengungkap misteri cincin roh tak terbatas Itulah yang dia pikirkan Feng Feiyun juga memperhatikan cincin ibu jari hitam di ibu jari Sanye Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa ini harus menjadi senjata kuasi roh yang dimiliki Sanye Kekuatan harta roh semua sangat besar, dan dia harus berhati-hati Dia bertanya-tanya apakah para ahli dari lingkungan Yin Go telah tiba Mengapa ahli lingkungan Yin Go belum muncul? Meskipun ekspresi Feng Feiyun tenang dan acu tak acu, ada sedikit kecemasan di hatinya Jika ahli dari lingkungan Yin Go tidak datang, maka semua rencananya akan sia-sia Untuk menghadapi seorang ahli seperti Sanye, hanya mengandalkan pengurus rumah tangga Liu saja tidak cukup Hari ini adalah hari ulang tahun Sanye Biasanya, semua karakter terkenal dari Spirit State City akan datang untuk memberi selamat padanya Tapi sampai malam tiba, masih belum ada tamu lain Hanya Feng Feiyun dan housekeeper Liu yang duduk di aula utama Perjamuan ulang tahun tampaknya kosong Sekelompok pria besar berpakaian hitam dengan sabuk merah di pinggang mereka berpatroli di halaman Masing-masing dari mereka memiliki kilatan tajam di mata mereka, dan mereka memiliki seringai di wajah mereka Di tangan mereka, ada pedang terang yang sangat menyilaukan Embusan angin dingin bertiup, menyebabkan Feng Feiyun merasakan hawa dingin yang menusuk tulang Dia mengangkat kepalanya untuk melihat, dan dia kebetulan melihat sepasang mata jahat Sanye Sepasang mata ini penuh dengan kejahatan, seperti pedang berdarah yang menembus jiwa Feng Feiyun Jika itu adalah orang normal, maka satu tatapan darinya akan menyebabkan jiwa mereka berhamburan Namun, Feng Feiyun memiliki jiwa burung Phoenix, dan jiwanya sangat kuat Bahkan jika kultifasi Sanye sepuluh kali lebih kuat, dia tetap tidak akan bisa melukai jiwanya Eh, anak ini aneh. Dia tidak takut dengan mata jahat pemulihan surgaku Mungkinkah dia memiliki semacam harta roh padanya yang dapat menghalangi kekuatan pembunuh dari mata jahat? Pikiran Sanye menjadi serius Dia secara alami tidak percaya bahwa Feng Feiyun dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk memblokir mata jahat pemulihan surga Dia mengira Feng Feiyun mengandalkan objek eksternal untuk memblokir serangan tak terlihatnya Pada akhirnya, mata jahat pemulihan surga adalah salah satu dari 12 seni jahat kuil Senluo Meskipun Sanye belum melatihnya sampai selesai, kekuatannya masih luar biasa Cahaya hitam keluar dari mata Sanye Dia berencana untuk menyerang dengan seluruh kekuatannya dan membunuh dengan matanya Feng Feiyun secara alami tidak akan duduk dan menunggu kematian Dia tiba-tiba berdiri, dan bukannya mundur, dia bergerak maju dengan kedua tangan di belakang Dia langsung berjalan menuju Sanye dan berkata Sanye, keramahanmu hari ini sangat mengecewakanku Murid hitam jernih Feng Feiyun menatap lurus ke mata jahat pemulihan surga Sanye Dia tidak mundur sama sekali dan bahkan memiliki sedikit senyum di wajahnya Menggunakan mata telanjangnya untuk menghadapi mata jahat pemulihan surga Namun, Sanye tidak bisa tertawa tidak peduli seberapa keras dia berusaha Ini terlalu tak terbayangkan Bahkan jika Feng Feiyun memiliki harta roh padanya Tidak mungkin dia bisa memblokir mata jahat pemulihan surga pada jarak sedekat itu Belum lagi, dia benar-benar menatap mata jahat pemulihan surga Situasi seperti apa ini? Hati Sanye bergetar saat dia berteriak bahwa anak ini tidak bisa dibiarkan hidup Dia pasti akan menjadi bencana di masa depan Bam! Jari-jari Sanye mencubit sudut meja menjadi bubuk Wajahnya yang kering menunjukkan senyum ganas Feng Feiyun, apakah kamu tamuku? Jangan berpikir bahwa saya tidak tahu tujuan kunjungan Anda hari ini Bahkan ayahmu, Feng Wanpeng, tidak berani menghancurkan geng cakar elangku Apa menurutmu anak kecil sepertimu bisa melakukannya? Sanye tiba-tiba berdiri dan melambaikan tangannya Beberapa ratus pria berjubah hitam mengelilingi mereka Masing-masing memiliki pedang besi hitam di tangan mereka dan aura pembunuh Mereka mengepung Feng Feiyun dan housekeeper Liu di tengah Steward Liu melompat dan berdiri di depan Feng Feiyun untuk melindunginya Wajahnya menjadi sangat bermartabat Ekspresi Feng Feiyun tidak berubah Dia perlahan berjalan keluar dari belakang Steward Liu dengan sedikit senyum di wajahnya dan berkata Kamu sudah berusia lebih dari 100 tahun, namun kamu masih tidak bisa tetap tenang Kamu terlalu tidak sabar Feng Feiyun tidak menyembunyikan senyum di matanya Semua orang yang hadir merasa bahwa dia sangat jahat Apa maksudmu? Mata Sanye menyipit Dia memiliki firasat buruk Ledakan Ledakan dahsyat keluar dari Blood Eagle Mansion Membawa serta kekuatan penghancur Gemuruh Tanah bergetar Suara ledakan memekakkan telinga Rumah-rumah runtuh Tiang-tiang kayu beterbangan kemana-mana Dan sejumlah besar api menyembur keluar Seluruh Blood Eagle Mansion diselimuti lautan api Orang-orang yang sebelumnya agung berbaju hitam sekarang ketakutan sampai-sampai wajah mereka berubah pucat Mereka melarikan diri dari bencana Beberapa dari mereka bahkan mengeluarkan tangisan yang memilukan seperti babi yang disembeli Apa yang sedang terjadi? Sanye meraung Dia masih berdiri di tengah lautan api yang menyebar Wajahnya penuh gas hitam Seperti hantu Sanye Semuanya tidak baik Feng Feiyun Bajingan itu Menyembunyikan penjaga kota elit di 28 gerbong Dia juga membawa minyak tanah dan batu dewa petir Sekarang seluruh Blood Eagle Mansion telah dihancurkan Bos Wu tersandung dari lautan api dan berlutut di depan Sanye Wajahnya terbakar hitam Sebagian besar rambutnya terbakar Mulutnya masih menyemburkan asap hitam Dia berada dalam keadaan menyesal yang tak terlukiskan Sampah Sanye gemetar karena marah Dia menamparkan wajah Bos Wu Telapak tangannya berubah menjadi awan hitam dan langsung menghancurkan Bos Wu berkeping-keping Daging dan darahnya terciprat ke tanah 28 gerbong Setiap gerbong membawa 4 kotak besar Setiap kotak bisa menampung 2 orang Jadi, total 224 pengawal kota bisa dibawa 224 orang ini adalah elit yang sebenarnya Begitu mereka bergerak Geng Eagle Cloud akan menderita kerugian besar Memperbaiki jalan papan di tempat terbuka Tapi diam-diam bergerak maju Api masih menyebar Membakar bahkan lebih kuat Api yang menyelaukan menyinari malam Spirit State City Dinding rumah elang darah tinggi dan dalam Bahkan batu dewa guntur mungkin tidak bisa meledakannya Itu awalnya adalah benteng yang tidak bisa ditembus Tapi sekarang Itu telah menjadi kuburan ribuan anggota geng Eagle Cloud Mereka bahkan tidak bisa melarikan diri Sanye tertawa keras Tawanya sangat menakutkan Feng Feiyun Orang tua ini telah meremehkanmu Tetapi jika Anda ingin membunuh saya Saya khawatir Anda tidak cukup kuat Ledakan Kaki Sanye menginjak tanah dengan keras Seluruh tubuhnya terbang terbalik Dan langsung terbang ke atas tembok setinggi puluhan meter Dia berdiri di atas menara panah Dia membentangkan tangannya Dua bola energi roh hitam meluap dari jarinya Mereka seperti dua matahari hitam yang tergantung di langit Di dalam dua bola energi roh hitam Ada dua diagram Yang satu seperti Buku hantu Dan yang lainnya seperti Pedang pertempuran Keduanya mengandung kekuatan mengerikan Yang mengguncang hati orang Oh tidak Sanye ingin membuka susunan darah penekan jiwa Jika kita membiarkannya membuka susunan darah penekan jiwa Kita semua akan mati di sini Feng Feiyun bergegas keluar dari lautan api Dia memegang pedang naga merah di tangannya Dia sangat marah Dia bergegas ke atas tembok Ingin menghentikan Sanye membuka arai darah penekan jiwa Saat ini Pengurus rumah tangga Liu sedang berkelahi dengan ratusan pria berpakaian hitam Dia tidak bisa memisahkan dirinya dan hanya bisa mengandalkan Ye Siwen Feng Feiyun sekarang berada di tahap tengah alam roh Dia bisa menempuh jarak lima kaki dengan satu langkah Dia secepat terbang Sanye berdiri di atas tembok setinggi puluhan meter Matanya dipenuhi dengan jijik Dia menyatukan tangannya dan berteriak Arai darah penekan jiwa, buka Rambut putihnya berdiri tegak Kedua segel menyatu di tangannya Dan kekuatan destruktif lahir Saat ini, dia seperti dewa jahat yang turun dari surga Dua bola energi roh hitam berubah menjadi seukuran kepala manusia Itu seperti lubang hitam, menelan dunia Ledakan Kekuatan ini lebih dari 10 kali lebih kuat Angin itu seperti raungan binatang raksasa dan gelombang laut Bahkan bumi mulai retak Seolah-olah ada sesuatu yang ingin keluar dari tanah Feng Feiyun tidak dapat bergerak maju karena pengaruh kekuatan ini Dia hanya bisa menusuk pedang yang patah ke tanah dan terpaksa bertahan Ini adalah satu-satunya cara untuk menghindari terhempas oleh gelombang kejut yang kuat Tepi pedang bergesekan dengan batu Menciptakan suara, cici Perlahan-lahan menggerakkan tubuh Feng Feiyun ke belakang Sanye awalnya berada di Immortal Foundation Perantara Dia tiga tingkat lebih tinggi dari Feng Feiyun Bersama dengan susunan darah penekan jiwa Kekuatannya benar-benar menantang surga Terlalu kuat, mustahil untuk dilawan Lagu yang memilukan, di mana aku bisa menemukan belahan jiwa di ujung dunia Seseorang sedang memainkan kecapi di bawah langit malam Suara kecapi yang indah menggerakkan hati sanubari orang lain Suara kecapi datang dari langit dan menembus langit Gelombang suara, seperti ujung pedang, datang dari langit Tubuh sanye tiba-tiba bergetar Dia segera menjadi tidak bergerak seolah-olah dia membatu Us! Tubuh sanye meledak menjadi dua bagian Seolah-olah ada pisau tak terlihat yang membelahnya menjadi dua Darah segar memercik dan mewarnai bagian atas dinding menjadi merah Tubuh sanye jatuh dari tembok tinggi dan hancur berkeping-keping Seorang ahli Immortal Foundation perantara benar-benar mati di bawah suara kecapi Semua orang terkejut Pada akhirnya, siapa yang memainkan kecapi tadi? Pengurus rumah tangga Liu terkejut Di kejauhan, Feng Wanpeng juga kaget Feng Fei Yun, dengan Crimson Dragon Sabre di tangannya, memiliki ekspresi kaget di wajahnya Dia menggosok telapak tangannya yang dingin dan melihat ke arah Blood Eagle Mansion Dia berkata, sial, kultifasi wanita tua ini terlalu menakutkan Dia pasti telah melampaui alam Immortal Foundation Tidak sederhana, tidak sederhana Ledakan Saat suara Feng Fei Yun jatuh, suara runtuh muncul Dinding batu setebal tiga zang tiba-tiba retak Kemudian, seluruh dinding runtuh dan berubah menjadi bubuk tebal di tanah Semua orang menghirup udara dingin Suara kecapi terlalu abnormal Itu membunuh Tuan Ketiga, menghancurkan susunan darah penekan jiwa, dan menghancurkan tembok kota Ini, apakah ini kekuatan manusia? Bab 19 Api dari Blood Eagle Mansion melambung ke langit, dan suara api yang berderak bisa terdengar Tidak ada yang tahu kapan api ini akan padam Para pelayan yang awalnya diikat ke pilar sudah diselamatkan Masing-masing dari mereka membawa bendera hitam kam militer, memimpin 5.000 penjaga kota yang sedang menyergap di luar Blood Eagle Mansion Membunuh Malam ini adalah hari penghancuran geng Eagle Klau Tuan Muda Feng bijak dan perkasa Bunuh Sanyei, hancurkan cakar elang, dan musnahkan kejahatan untuk orang-orang Membunuh mereka semua 5.000 penjaga kota semuanya mengenakan baju besi hitam, memegang tombak panjang, dan mengendarai harimau merah Mereka seperti naga hitam yang ganas, menyapu, dan kemanapun mereka pergi, mayat ada di mana-mana Ceritan mereka mengguncang langit dan bumi Malam ini ditakdirkan untuk tidak damai Seluruh Spirit State City diselimuti asap, mengubahnya menjadi medan perang dengan semangat tinggi Sanyei sudah mati, mereka yang menyerah tidak akan dibunuh Seseorang mengangkat pakaian berdarah Sanyei ke ujung tombaknya dan berteriak keras Anggota geng Eagle Klau yang sudah ketakutan setengah mati menjadi semakin ketakutan Masing-masing dari mereka kehilangan semangat, bagaimana mungkin mereka berani melawan penjaga kota Dalam pertempuran ini, Feng Feiyun dengan mudah membuat geng cakar elang, yang memiliki ribuan anggota, runtuh Pertama, dia menggunakan 5.000 penjaga kota di luar kota untuk membingungkan mata Sanyei Kemudian, dia menyembunyikan tim elit di gerbong seremonial dan memindahkan mereka ke Blood Eagle Mansion, membuat musuh lengah Kemudian, dia menggunakan ahli lingkungan Yin Go untuk membunuh Sanyei, benar-benar menghancurkan moral musuh Sekali lagi, menyerang kota adalah yang terburuk, menyerang hati adalah yang terbaik Membuat musuh kehilangan moral adalah setengah dari keberhasilan pertempuran Pertempuran ini sepenuhnya menunjukkan perencanaan dan keberanian luar biasa Feng Feiyun Dia mempertaruhkan nyawanya sendiri, masuk ke sarang musuh, dan menggunakan dirinya sendiri sebagai umpan untuk menarik perhatian Sanyei Ini adalah kunci untuk mengalahkan musuh Hanya dalam setengah jam, pertempuran berakhir Lebih dari seribu mayat tertinggal di Blood Eagle Mansion Anggota geng lainnya semuanya menyerah dan dikawal ke penjara negara roh oleh penjaga kota Saat pertempuran usai, Feng Wanpeng, Feng Suiyu, dan pakar Strategi G, ketiga orang ini dengan cepat menyerbu Mereka melihat sederetan pria berpakaian hitam berjongkok di pinggir jalan Masing-masing dari mereka menundukkan kepala dan mengangkat tangan Ribuan orang tiba-tiba menyerah Apakah ini anggota geng Eagle Claw yang menindas orang biasa? Feng Suiyu tidak bisa mempercayai matanya Dia mengertakan gigi, matanya merah, dan hatinya dipenuhi dengan ketidakadilan Feng Feiyun hanyalah seorang idiot Bagaimana dia bisa memiliki strategi seperti itu? Bagaimana dia bisa memiliki keberanian seperti itu? Sama sekali tidak Namun, kebenaran ada tepat di depannya Dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Feiyun memang ahli strategi Apalagi dia sangat cerdas dan jelas bukan orang biasa-biasa saja Feng 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 Feiyun, dan pemimpin Feng Feng Feiyun Feng Feng Klan, dan Feng 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 Ahli strategi G, yang selalu dikenal karena kepintarannya, juga merasakan banyak emosi saat ini Dia menghela nafas dan berkata, skema yang dalam Menyerang hati, menyerang kota, dan menipu Bahkan jika aku yang mengaturnya, aku tidak akan bisa melakukannya dengan sempurna Tuan kota, masa depan Tuan Muda Feng tidak terbatas Jika dia berpartisipasi dalam Dewan Besi Strategi Militer, dia pasti akan memukau dunia dengan satu prestasi brilian Pada saat ini, hati Feng Wan Peng semakin gelisah Matanya dipenuhi dengan segala macam emosi yang rumit Jari-jarinya mengetuk baju zirahnya saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit yang jauh Dia dengan getir berkata, Feng Xuan, apakah kamu melihat itu? Fei Yun benar-benar sudah dewasa Jika kamu melihatnya, tidakkah kamu bisa tersenyum? Tenggorokan Feng Wan Peng sedikit lembab, dan matanya berkaca-kaca Pada saat ini, dia terlalu bersemangat Dia tidak bisa membantu tetapi bersemangat Tirai malam seindah sutra, menelan segala sesuatu di dunia Feng Fei Yun terbang keluar dari lautan api, melompati tembok tinggi, dan menghilang ke dalam hutan kecil di luar halaman Dia memegang cincin jempol hitam di tangannya, dan ada delapan karakter kuno yang terukir di sana Itu adalah cincin roh tak terbatas yang diambil dari jari mayat Sanye Meskipun itu hanya cincin ibu jari, beratnya lebih dari 10 kg, dan kerapatannya puluhan kali lebih tinggi dari baja gelap Harta karun roh semu memang luar biasa, tapi selain agak berat, sepertinya tidak ada yang istimewa tentang itu Feng Fei Yun memegang cincin roh tak terbatas di tangannya dan memainkannya Tidak peduli apakah dia menuangkan energi roh ke dalamnya, atau jika dia memurnikannya dengan darahnya, tidak ada perubahan sedikitpun, itu hanya seperti sepotong batu Tujuh karakter kuno ini, sangat aneh Mata Feng Fei Yun terfokus pada tujuh karakter kuno di sisi ring Setiap karakter hanya seukuran kaki lalat Dengan penglihatan orang biasa, mereka tidak akan bisa mengenali karakter kuno ini Bahkan dengan kultifasi Feng Fei Yun saat ini, dia hampir tidak bisa melihat mereka, tapi dia tidak bisa mengerti apa yang tertulis di sana Ketujuh karakter kuno ini benar-benar terlalu tua, mereka seperti tujuh simbol kuno Oh! Feng Fei Yun dengan ringan berseru Ketika dia meletakkan cincin roh tak terbatas di telapak tangan kanannya, dia merasakan wadah roh yang tersembunyi di tangan kanannya sedikit melompat, seolah-olah bejana roh ini telah mengebor ke dalam pembuluh darahnya dan berenang di dalamnya Mungkinkah ada hubungan antara cincin roh tak terbatas dan kapal roh perunggu azure? Pada saat ini, Feng Fei Yun terkejut sekaligus bahagia Kapal roh benar-benar terlalu misterius Untuk dapat bergabung dengan tubuh, itu pastilah Saint Spirit Racer Jika cincin roh tak terbatas dan kapal roh terkait, maka itu sama sekali tidak sesederhana harta roh semu Feng Fei Yun dengan penuh semangat menempatkan cincin roh tak terbatas di telapak tangan kanannya, dan dia menekannya di atas segel kapal roh Adegan magis terjadi Tujuh karakter kuno di Infinity Spirit Ring, tanpa diduga, perlahan mulai bergerak di permukaan ring seperti tujuh ikan berenang di sungai Suara mendesing Suara mendesing Cincin roh tak terbatas memancarkan kecemerlangan hitam, seperti kabut hantu hitam yang meluap, menyebabkan malam yang gelap menjadi semakin suram Segel kapal roh perunggu azure di telapak tangan Feng Fei Yun juga memancarkan kecemerlangan biru, seperti lampu dewa biru Kabut hantu hitam dan kecemerlangan biru secara bersamaan muncul di telapak tangan Feng Fei Yun Suara mendesing Suara mendesing Suara mendesing Duh, duh Tujuh bayangan hantu terbang keluar dari cincin roh tak terbatas dalam tujuh bentuk berbeda Dan mereka berubah menjadi tujuh gulungan misterius, diagram sungai kuda naga, delapan trigram misterius, kuali kuno empat yang, pagoda roh dunia bawah, raja langit terbang, perjamuan seratus hantu, dan sepuluh ribu lampu Bahkan dengan pengetahuan luas Feng Fei Yun, saat ini, dia masih terkejut dengan pemandangan ini Ketujuh gulungan ini mengandung aura dewa yang luas, dan konsepsi artistik di dalamnya sangat dalam dan jauh Hanya aura ini saja sudah cukup untuk menindas orang lain hingga sulit bernapas Tujuh karakter kuno pada Infinity Spirit Ring ternyata adalah tujuh gulungan Tidak heran mengapa tidak ada yang bisa memahaminya Jika kekuatan kapal roh tidak membangunkan mereka, bahkan jika Feng Fei Yun mempelajarinya selama sisa hidupnya, dia tetap tidak akan dapat menguraikan rahasia cincin roh tak terbatas Ledakan Tujuh gulungan kuno yang melayang di udara runtuh, berubah menjadi untayan asap hitam yang mengalir ke lempeng roh tak terbatas, dan berubah menjadi tujuh karakter kecil yang terukir di permukaan cincin Feng Fei Yun tidak punya waktu untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi Di dalam tubuhnya, ada perubahan lain yang menghancurkan bumi Jejak kapal roh benar-benar tenggelam ke dalam tubuhnya, dan menghilang dari telapak tangannya tanpa jejak Pada saat yang sama, darah di seluruh tubuh Feng Fei Yun mulai mendidih Cahaya biru mengalir di atas pembuluh darahnya, dan darahnya menjadi hitam seperti tinta Itu berisi untayan esensi yang saleh, dan mekar dengan cahaya hitam yang menyilaukan Kapal azure bronze spirit berubah menjadi untayan kabut biru Dengan darahnya sebagai air, dan pembuluh darahnya sebagai jalan, itu menembus gelombang di dalam tubuh Feng Fei Yun Dan menyerang setiap pos pemeriksaan dan meridian, saling menjalin dengan kecemerlangan ilahi Ledakan Dantian Feng Fei Yun meledak, dan alam roh di dalam dantiannya dengan cepat tumbuh lebih kuat Energi roh mengalir deras dari darahnya ke alam roh Di dalam alam roh, untayan energi roh mengalir seperti aliran kecil, dan sungai itu seperti laut Alam roh, yang awalnya terhubung ke dantian dan jantung, dalam rentang waktu singkat sembilan nafas, langsung meningkat sembilan kali lipat Itu seperti rantai ilahi yang menghubungkan tubuh Ini adalah tanda selesainya alam roh Feng Fei Yun telah melangkah ke puncak alam roh Semua ini belum berakhir Kapal roh perunggu azure menjadi lebih kecil dari sebutir beras, dan mengalir melalui darahnya Dengan setiap siklus, energi roh di dalam tubuh Feng Fei Yun akan berlipat ganda Wadah roh, seperti kumpulan energi roh, terus mengalir, dan tidak diketahui kapan akan berhenti Kultivasi Feng Fei Yun meningkat pesat, dan naik selangkah demi selangkah Alam roh, yang terhubung ke hati dan dantian, juga mulai menghasilkan perubahan halus pada saat ini Perlahan-lahan memadat menjadi bentuk bibit abadi Ini adalah proses transformasi dari alam roh menjadi akar abadi Banyak pembudidaya yang berkultivasi dengan pahit selama puluhan tahun, tetapi mereka diblokir di luar penghalang ini Namun, pada saat ini, dengan bantuan kapal roh, Feng Fei Yun tampaknya akan menerobos penghalang ini dan memadatkan akar abadi di dalam tubuhnya Begitu dia memadatkan akar abadi, maka dia akan dianggap telah benar-benar melangkah ke jalur kultivasi Dia akan dapat mempraktikkan semua jenis teknik roh misterius dan teknik abadi, seperti pedang di mata, pedang angin tangan, penglihatan seribu mil, pendengaran seratus mil, gelombang penyeberangan sungai, dan telekinesis Begitu dia mencapai alam akar abadi, dia akan dapat mengambil budak binatang roh, menggali batu roh yang aneh, mencari rumput roh, dan memperbaiki pil roh Kekuatan seorang kultivator alam akar abadi lebih dari 10 kali lebih kuat daripada seorang kultivator alam roh Akar abadi adalah bidang kultivasi kedua Apa yang disebut akar abadi adalah dasar kultivasi Begitu seseorang mencapai alam akar abadi, mereka akan mampu menjadi penguasa kota sebuah kota kuno, dan mereka akan mampu mendominasi suatu wilayah Ini adalah sinonim dari seorang ahli Dalam beberapa sekte abadi, begitu seseorang mencapai dunia ini, mereka akan dapat meninggalkan masa magang mereka dan menjelajahi dunia Bab 20 Manusia memiliki akar kebijaksanaan, sehingga mereka memiliki kebijaksanaan Manusia memiliki akar kehidupan, jadi mereka memiliki kehidupan Manusia juga harus memiliki immortal root untuk memulai jalur kultivasi Ini adalah proses yang harus dilalui oleh setiap kultivator, spirit realm, immortal root, dan god foundation Alam roh adalah seorang kultivator yang mewarisi ortodoksi tuan mereka Tubuh mereka memupuk primer energi roh Sama seperti bagaimana Feng Feiyun mewarisi ortodoksi ras demon phoenix, dia mengolah alam roh, yang juga merupakan alam roh phoenix Adapun Feng Wanpeng dan Feng Suyu, mereka mengolah, geil kuat, dan mewarisi ortodoksi klan Feng Alam roh mereka juga merupakan alam roh geil besar Karena di atas alam roh disebut, yayasan abadi Ketika alam roh memadatkan dan mengembangkan spiritualitasnya sendiri, itu akan berubah menjadi akar abadi Itu akan ditanam di dantian kultivator untuk menyerap energi roh dunia dan tumbuh Ketika, akar abadi, matang, itu akan berubah lagi dan berubah menjadi, pangkalan dewa Yang disebut, pangkalan dewa, adalah landasan pertama di jalur kultivasi Begitu seorang kultivator mencapai pangkalan dewa, maka mereka akan dianggap telah melangkah ke jalan keabadian Dan dantian mereka akan menjadi seperti batu besar, dan energi roh mereka akan tertahan Bahkan jika seseorang berdiri di depan Anda, Anda tidak akan dapat mengetahui bahwa mereka adalah seorang kultivator Tipe orang ini adalah yang paling menakutkan Alam roh, akar abadi, dan pangkalan dewa adalah tiga alam yang harus dilalui oleh para pembudidaya Setiap ranah dibagi menjadi awal, menengah, dan puncak Tentu saja, masih ada alam di atas pangkalan dewa, tetapi pembudidaya di alam itu sudah luar biasa Bahkan untuk klan besar seperti klan Feng, yang merupakan hegemon dari satu sisi, tidak banyak yang bisa mencapai dunia ini Kalaupun ada, mereka hanya akan menjadi karakter dari level leluhur Legenda mengatakan bahwa begitu seorang kultivator melampaui pangkalan dewa Mereka akan memiliki umur 500 tahun dengan kekuatan supernatural yang menantang surga Dan mereka akan dapat merebut takdir dari surga Gemuruh Darah di tubuh Feng Fei Yun melonjak sehitam tinta dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama Namun, kapal roh perunggu azure mengikuti pembuluh darah, melewati jantung, dan melewati alam roh untuk memasuki dantian Kapal roh perunggu azure ini seperti kapal dewa abadi yang ditangguhkan di dantian Itu berbintik-bintik dengan lampu biru, dan rune kuno misterius terjalin di permukaan, itu misterius dan kuno Kapal roh perunggu azure ini tertutup karat, dan 18 layar mulai rusak Tidak diketahui berapa lama waktu telah berlalu, tetapi bahkan Saint Spirit Vessel sudah mulai berkarat, menjadi bobrok Meski begitu, intimidasi mungkin tetap ada, berkelap-kelip dengan kecemerlangan abadi Ini adalah pertama kalinya Feng Fei Yun dengan hati-hati mengamati perahur roh kuno ini Perahur roh kuno inilah yang membawanya ke sini dari Yellow Springs Road Pasti ada rahasia luar biasa yang tersembunyi di dalamnya Dia merasa bahwa dia sedang berjalan di jalan yang telah dipelintir dengan paksa oleh seseorang Dan dia tidak punya pilihan selain berjalan di jalan ini Di belakang kapal roh ini, ada tangan tak terlihat yang mengubah jejak kehidupan Feng Fei Yun dan mengubah aturan dunia Yang memungkinkannya untuk dilahirkan kembali dan menyatu dengan jiwa Tuan Muda Feng Di balik semua ini, pasti ada rahasia mengejutkan yang tidak diketahui siapapun Siapa yang memiliki kekuatan ilahi yang begitu besar? Pasti ada hubungannya dengan kapal roh ini Ada juga, cincin roh tak terbatas ini Setelah kapal roh perunggu azure tenggelam ke dalam dantiannya, energi roh dunia tidak lagi dengan gila-gilaan menyerbu masuk Alam roh, pada akhirnya, tidak sepenuhnya berubah menjadi yayasan keabadian, tetapi hanya selangkah lagi untuk menjadi sebuah yayasan abadi Aku tidak menyangka bisa mencapai puncak alam roh dengan begitu cepat Feng Fei Yun membuka matanya Kedua pupil hitamnya menyala dengan lampu merah, dan sudut mulutnya secara tidak sengaja sedikit menyeringai Setiap level kecil adalah rintangan Banyak orang membutuhkan beberapa tahun untuk menembus level kecil Bahkan seorang jenius seperti Feng Suyu harus menghabiskan satu tahun untuk menerobos dari tahap tengah alam roh ke puncak alam roh Sekarang, dia berhenti di puncak alam roh, dan tidak ada kemajuan lebih lanjut Mengolah dao itu sulit, dan mengolah dao itu pahit Untuk bisa menahan kesepian, untuk bisa menahan ujian, untuk bisa menahan siksaan, hanya dengan begitu seseorang dapat menonjol dan menjadi pembudidaya abadi terbang Feng Fei Yun memasukkan cincin roh tak terbatas ke dalam saku dadanya, dan dia berencana untuk mempelajarinya perlahan di masa depan Tiba-tiba, lehernya terasa dingin, dan udara dingin keluar dari atas kepalanya, membekukan separuh tubuhnya Bahaya! Tubuhnya berguling di tanah, dan dia mengelak lebih dari sepuluh sang Ledakan Bayangan hitam jatuh dari langit yang gelap gulita dan meledakan kawah sedalam dua meter di tanah tempat dia baru saja berdiri Asap dan debu mengepul, dan dedaunan beterbangan di hutan Suara mendesing Feng Fei Yun membalik tubuhnya, dan Crimson Dragon Saber langsung meninggalkan sarungnya Dengan satu tangan memegang gagang pedang, matanya serius saat dia menatap bayangan hitam itu Saat asap dan debu menghilang, bayangan hitam itu secara bertahap menunjukkan penampilan aslinya Itu adalah kereta kuno berwarna putih, dan seluruh tubuhnya sebening kristal, seolah-olah diukir dari batu giyok yang tidak dipoles Ada sembilan pakuroh di atas gerbong, dan ada kata-kata yang terukir di atasnya Namun, langit terlalu gelap, jadi dia tidak bisa melihat dengan jelas kata-kata apa yang terukir di atasnya Pengemudinya adalah seorang lelaki tua yang mengenakan topi bambu hitam Alasan mengapa Feng Fei Yun dapat menentukan bahwa dia adalah seorang lelaki tua adalah karena sebagian rambutnya terbuka Rambutnya sudah putih, dan terlihat agak kering dan tidak berkilau Hanya rambut orang tua yang akan terlihat seperti ini Kereta kuno ini benar-benar terbang turun dari langit, tetapi bahkan tidak ada seekor binatang pun yang menariknya Ini hanya bisa berarti bahwa orang yang mengemudikan kereta kuno ini sangat kuat, dan kultivasinya pasti telah mencapai tingkat kemampuan terbang di langit Belum lagi Spirit State City, bahkan di seluruh kabupaten Bailing, sangat jarang melihat ahli seperti itu Tentu saja, orang tua yang mengemudikan kereta tidak memiliki kultivasi seperti itu, jadi pastilah orang misterius di dalam kereta Feng Fei Yun memegang pedangnya secara horizontal Meskipun dia tahu bahwa pihak lain kuat, dia tetap tidak takut Pikirannya tenang, dan dia siap melepaskan tebasan kapan saja Diam, diam lama Bunyi, bunyi Setelah waktu yang tidak diketahui, telinga lelaki tua yang mengemudikan kereta itu sedikit bergerak Seolah-olah dia telah mendengar suara orang di dalam gerbong Dia sedikit mengangguk, lalu perlahan turun dari kereta Dia berdiri di kejauhan dengan kedua tangan di belakang punggungnya, dan dia sepertinya merenungkan tindakan Feng Fei Yun Topi bambu hitam di kepalanya masih ada, tapi Feng Fei Yun merasakan aura familiar dari tubuhnya Dia pasti pernah melihat orang tua ini sebelumnya Ini adalah perasaan spiritual, perasaan spiritual burung Phoenix, tidak salah lagi Namun, sebelum dia bisa melanjutkan analisisnya, kereta putih itu tiba-tiba terbang dari tanah, dan dengan suara siulan, langsung menuju ke arah Feng Fei Yun Tanpa peringatan apapun, kereta bergerak seperti embusan angin Salah satu sudut tirai kereta terbuka, dan aroma yang tak terlukiskan keluar dari dalam Tampaknya itu adalah aroma bunga roh Feng Fei Yun telah memperhatikan kereta itu, dan pada saat ini, ketika kereta itu bergerak, pedang naga merah di tangannya juga ikut bergerak Dia mencengkeram pedang dengan kedua tangan dan menebas ke depan Tepi pedang memotong udara, mengeluarkan suara dentang Ledakan Kultifasi Feng Fei Yun saat ini telah mencapai puncak alam roh, dan kekuatan lengannya mencengangkan Bersama dengan ketajaman Crimson Dragon Saber, bahkan gerbang besi hitam yang kokoh dari Spirit State City bisa terbelah dengan satu tebasan Namun, tebasan ini membawa cahaya merah besar, dan membawa kekuatan penghancur Seolah-olah itu memotong gunung Kekuatan yang kuat bergerak dari bilah kegagang, mengguncang lengan Feng Fei Yun hingga mati rasa Kok, kok Pedang dan kereta bentrok, dan percikan api beterbangan kemana-mana Feng Fei Yun menarik pedangnya dan mundur Tulang di lengannya retak karena benturan, dan dia merasa seperti akan terbelah Kamu siapa? Kenapa kamu menyerangku? Ekspresi marah muncul di wajah Feng Fei Yun Dia bukanlah orang yang mudah marah, tapi lawannya menyerang tanpa alasan apapun Siapapun yang menghadapi situasi seperti itu akan marah sampai mengutuk Ini baru beberapa hari, dan kamu telah mencapai puncak alam roh Bakatmu di atas rata-rata, suara serak dan tua datang dari kereta Jadi itu senior dari lingkungan Yin Go Feng Fei Yun mengenali suara itu Itu adalah suara wanita tua dari bangsal Yin Go Kultivasi wanita tua ini tak terduga, dan musik pipanya bisa membunuh San Ye Kekuatannya seratus kali lebih kuat dari Feng Fei Yun saat ini Feng Fei Yun secara alami menghormatinya Bagaimanapun, dia adalah seorang wanita tua Tentu saja, Feng Fei Yun belum pernah melihat wajahnya sebelumnya Dia hanya menebak bahwa dia adalah seorang wanita tua Mungkin dia bahkan cantik tiada taraf Senior, he he, pihak lain sepertinya agak tidak senang, dan suaranya cukup aneh Feng Fei Yun tidak tahan dengan suara aneh ini Dan dia berkata, jika senior tidak menyukai gelar ini Maka aku akan memanggilmu nenek tua Beraninya kamu, Feng Fei Yun Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Zheng Dong Liu melepas topi hitamnya dan dengan marah menegur Feng Fei Yun sepertinya sudah menebak bahwa itu adalah dia Dan dia tidak terkejut sama sekali Dia dengan lembut tersenyum dan berkata Aku memanggilnya nenek tua karena aku memberikan wajahnya Jangan gunakan klan Yin Go untuk menekanku Tuan muda ini tidak akan tertipu Dalam kehidupan sebelumnya Feng Fei Yun adalah patriarch dari Demon Phoenix Rache Dia telah melihat semua jenis karakter besar Jika nenek tua ini tidak membantunya membunuh San Ye Maka dia tidak perlu bersikap hormat padanya Miss Mirror, tolong tenanglah Tidak perlu menurunkan dirimu ke level playboy ini Zheng Dong Liu ketakutan dan langsung berlutut di tanah Dia takut jika wanita di kereta menjadi marah Maka konsekuensinya tidak terbayangkan Nona cermin Feng Fei Yun tiba-tiba tertegun Seorang nenek tua berusia 70-an atau 80-an masih memanggilnya, Nona Keparat, Zheng Dong Liu ini sama sekali tidak menjijikkan Feng Fei Yun percaya bahwa ketahanan mentalnya cukup kuat Tetapi dia tidak cukup kuat untuk memanggil nenek tua, Nona Keterampilan menyanjung Zheng Dong Liu ini tidak biasa Feng Fei Yun dengan keras meludah ke tanah Kali ini, dia benar-benar jijik Tepuk tangan Suara tepuk tangan meriah datang dari kereta Kemudian, tangan ramping dan lembut mengangkat tirai Memperlihatkan lengan seperti akar teratai dan sosok anggun mengenakan gaun putih Dong Fang Jingyue keluar dengan cadar putih di wajahnya Ada sulaman kupu-kupu biru kecil di kerudung Itu hidup dan hidup, seolah-olah itu hidup Tangannya yang seperti batu giok memegang pipa merah cerah Dan jari-jarinya yang ramping memainkan senar dengan lembut Matanya yang jernih dan bergerak membawa sedikit senyuman saat dia menatap Feng Fei Yun Seolah sedang memikirkan sesuatu Ini jelas merupakan wanita yang sangat cantik Meskipun dia mengenakan kerudung, itu tidak bisa menyembunyikan kecantikannya Ini adalah kecantikan yang datang dari dalam keluar, membawa aura suci dan mulia Identitasnya jelas tidak sederhana, sikap seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari oleh wanita biasa Mata Feng Fei Yun terbuka lebar, dan seluruh tubuhnya kaku Dia memandang Dong Fang Jingyue yang melayang turun dari kereta seolah-olah dia telah melihat hantu Tubuhnya mulai bergetar, dan tinjunya terkepal tak terkendali, mengeluarkan suara retak Pada saat ini, hatinya terasa seperti dipelintir oleh pisau, dan darahnya mendidih Dia mengatupkan giginya dan meraung, Sui Yue Ting, jangan mengira aku tidak akan mengenalimu hanya karena kamu memakai kerudung Pelacur, mati untukku Dong Fang Jingyue sedikit terkejut dengan raungan Feng Fei Yun siapa Sui Yue Ting Ledakan Sebelum dia bisa bereaksi, Feng Fei Yun sudah tiba Dia mengangkat tinjunya, dan dengan huk kanan, dia menjatuhkannya ke tanah Pipa merah di tangannya ditendang oleh Feng Fei Yun Pukulan ini terlalu mendadak, dan rahang Zheng Dong Liu hampir jatuh ke tanah